Heavenly Jewel Cheng Season 10, Death or Demonic Di kejauhan, Bai Ji-u, yang baru saja berhasil melarikan diri dari pengepungan, mau tidak mau bergidik ketika mendengar auman harimau yang agung, hampir tanpa sadar kencing di celana. Untungnya aku berlari cukup cepat. Raungan harimau itu jelas memiliki aroma binatang surgawi panggung Song. Sangguan Bing-er itu pasti sudah mati. Kasihan sekali gadis cantik seperti itu. Seperti kata pepatah, raungan harimau. Seketika, semua forest di Revolves di tanah mulai bergetar hebat. Sinar cahaya hijau keluar dari mulut hutan di Revolves yang hidup, langsung berkumpul di sekitar Zhou Wei Qing seperti sungai yang mengalir ke laut, ditelan ke dalam tubuhnya. Arus udara hitam ke abu-abuan yang tebal menyebabkan tulang Zhou Wei Qing mengeluarkan serangkaian suara retak. Adapun di Revolves hutan yang telah mengorbankan energi surgawi atribut angin mereka, mereka jatuh ke tanah, mati. Di dunia binatang surgawi, kemampuan seperti itu disebut pengorbanan. Di Revolves hutan ini tidak mampu menahan tekanan besar dari raungan Zhou Wei Qing, dan pikiran mereka hancur saat mereka mengorbankan energi surgawi mereka yang berharga. Ketika Zhou Wei Qing mengeluarkan raungan itu, anggota tubuh raja di Revolves melunak, dan tanpa ragu, dia berbalik dan berlari. Sayangnya, sudah terlambat untuk itu sekarang. Baru saja melahap hampir seratus energi surgawi di Revolves hutan, bagaimana mungkin Zhou Wei Qing melepaskannya. Bayangan hitam pekat sepertinya tidak memiliki cahaya di malam hari, dan raja di Revolves hutan merasakan tubuhnya menegang saat 12 sentuhan kegelapan mendarat di tubuhnya. Bahkan di negara perubahan iblis, dengan tingkat kultivasi satu permata Zhou Wei Qing, dia tidak dapat menyeret binatang surgawi panggung Zun di depannya, tapi itu cukup untuk menghentikannya melarikan diri. Raja di Revolves berjuang sekuat tenaga, mencoba melepaskan diri dari ikatan di tubuhnya. Memang, ia berhasil membebaskan diri, tapi saat melakukannya, sepasang mata berwarna merah darah muncul di depannya. Belenggu angin lainnya mendarat di di Revolves Qing. Setelah melahap begitu banyak energi surgawi atribut angin, jumlah energi surgawi dalam tubuh Zhou Wei Qing telah jauh melebihi raja di Revolves. Meskipun dia hanya bisa menggunakan satu juel, itu sudah lebih dari cukup. Segera setelah Raja Serigala Langit melepaskan diri dari sentuhan kegelapan, dia merasakan tubuhnya menegang dan gerakannya menjadi kaku lagi. Telapak tangan kanan Zhou Wei Qing sudah mendarat di kepalanya sebelum bisa melepaskan diri dari belenggu angin. Petir melintas. Itu adalah petir-petir. Raja Serigala Surgawi mengeluarkan teriakan mengerikan di tengah ledakan yang menggema, dan lapisan petir biru mulai berderak di sekujur tubuhnya. Raja di Revolves ini benar-benar zun stage heavenly beast. Meskipun diintimidasi oleh aura Zhou Wei Qing, itu masih bukan tugas yang mudah untuk membunuhnya. Setelah menerima serangan dari skill terkuat Zhou Wei Qing, Tunderstorem Palem, tubuh Raja Serigala Langit hanya lumpuh, dan pikirannya sedikit kacau. Dalam keadaan normal, bahkan jika Zhou Wei Qing berada di negara perubahan iblis, dia tidak akan bisa membunuh binatang surgawi panggung zun ini. Namun, Zhou Wei Qing memiliki kaki kanan yang aneh. Begitu kaki kanan iblis menyerang, itu sudah terangkat tinggi ke udara, menebang seperti kapak hitam besar. Dalam proses menebas, bukan tumit atau telapak kakinya yang ditebang, melainkan ujung kakinya, ujung kakinya yang seperti kait hitam. Asterisk puff asterisk suara lembut terdengar, dan kaki Zhou Wei Qing menembus tengkorak keras Raja di Revolve. Darah menyembur keluar, dan tubuh Zhou Wei Qing terbalik, kedua tangannya di tanah saat seluruh tubuhnya terangkat ke udara. Kaki kanannya ditarik keluar dari tengkorak Raja di Revolve, dan pada saat yang sama, lampu hijau muncul, jauh lebih padat daripada di Revolve padang rumput biasa. Saat lampu hijau dilahap oleh Zhou Wei Qing, tubuh Raja di Revolve jatuh ke tanah. Tubuh Zhou Wei Qing melayang ke tanah, tapi kali ini, tidak ada suara. Mungkin itu karena dia telah melahap terlalu banyak atribut angin energi surgawi, tetapi cahaya abu-abu hitam di sekelilingnya sekarang memiliki cahaya hijau samar. Beberapa menit yang lalu, seluruh area dipenuhi lolongan serigala, tetapi beberapa menit kemudian, itu dipenuhi dengan darah dan darah kental. Termasuk di Revolve Qing, tidak ada satupun Grassland di Revolve yang masih hidup. Saat ini, Sangguan Bing Er sudah berdiri, menatap kosong pemandangan di depannya, jiwanya gemetar. Demonic Zhou Wei Qing terlalu menakutkan. Sebenarnya, dari awal hingga akhir, dia tidak melepaskan banyak kekuatannya, tetapi aura dan aura di sekelilingnya telah menyebabkan di Revolve sepadang rumput biasa tidak berani melawan. Pada akhirnya, dia bahkan berhasil membunuh Raja di Revolve dengan serangkaian keterampilan kontrol dan kaki kanan yang aneh itu. Dia benar-benar telah mencapai sesuatu yang seharusnya mustahil. Meskipun dia tidak bisa melihat melalui keterampilan Defor Zhou Wei Qing, dia tahu bahwa Zhou Wei Qing telah meminjam kekuatan di Revolve sepadang rumput biasa untuk mengisi dirinya sendiri. Jika tidak, dia tidak akan bisa membunuh Raja di Revolve. Bagaimana dia melakukannya? Bagaimana dia bisa meminjam kekuatan Heavenly Beast setelah membunuh mereka? Tepat ketika Sangguan Binger berdiri di sana dalam keadaan linglung, tiba-tiba, lampu merah darah menyala, dan sepasang mata merah darah iblis yang menarik perhatian muncul tepat di depannya, cakar hitam pekat meraih ke arahnya. Titik. Aku sudah selesai. Pikiran Sangguan Binger dipenuhi dengan pikiran itu, dan dia tanpa sadar menutup matanya. Mati di tangannya lebih baik daripada mati di tangan Serigala. Namun, rasa sakit itu tidak datang di saat berikutnya. Sebaliknya, Sangguan Binger merasakan tubuhnya menegang, dan dia menemukan dirinya dalam pelukan yang luas dan kokoh, penuh dengan aura berdarah, jahat dan kejam. Kekuatan yang luar biasa menyebabkan seluruh tubuhnya sakit, dan suara napas berat terdengar di telinganya. Namun, kekuatan yang tak tertahankan itu tidak mengambil tindakan lebih lanjut. Setelah hening sejenak, Sangguan Binger akhirnya sadar kembali. Dia tidak membunuhku. Dia benar-benar tidak membunuhku. Bagaimana mungkin? Dia jelas berada di negara perubahan iblis barusan. Kalau tidak, bagaimana dia bisa membunuh Grassland di Revolves itu? Wajahnya ditekan ke dadanya yang telanjang, dan dia bisa merasakan dadanya sedingin es, dan hawa dingin terus mengalir ke tubuhnya. Aura jahat dan kejam terus mengalir di sekujur tubuhnya. Membuka matanya, Sangguan Binger melihat bahwa tato harimau hitam di tubuh Zhou Weiking masih berfluktuasi, tetapi pada saat yang sama, perlahan memudar. Kondisi perubahan iblisnya melemah. Mungkinkah karena aku? Penemuan ini menyebabkan Sangguan Binger sangat gembira, dan dia tanpa sadar mengangkat lengannya, mengabaikan rasa sakit dari pelukannya saat dia melingkarkan lengannya rat-rat di pinggangnya, menggunakan suara yang tegas dan jelas untuk mengatakan, kata demi kata, kata demi kata. Baiklah, 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 baiklah. Kecil, gendut, bangun, bangun, ayo, sini. Kecil, gendut, bangun, bangun, ayo, sini. Dia terus mengulangi kata-kata itu, memeluknya dengan sekuat tenaga, menggunakan kehangatan tubuhnya untuk memberinya kehangatan. Bab 92 Napasnya yang berat berangsur-angsur menjadi tenang, dan tubuh Zhou Wei Qing mulai menghangat, dan lengan di sekitar Sangguan Binger juga mulai rileks. Tiba-tiba, tubuh Sangguan Binger menegang. Setelah beberapa saat terkejut, dia akhirnya sadar kembali, tetapi dia tidak berani bergerak, karena dia tidak tahu apakah Zhou Xiaopang telah membebaskan diri dari negara perubahan iblis. Tubuhnya mulai memanas, dan lengan di sekitar punggung Zhou Wei Qing mulai mengencang, seluruh tubuhnya sedikit gemetar. Dia sedikit takut, takut dia tiba-tiba mengamuk. Segala sesuatu yang telah terjadi malam itu tidak akan pernah terhapus dari pikirannya. Jika dia, jika dia melakukannya lagi, apa yang akan terjadi padanya? Sangguan Binger menemukan bahwa dia tidak memiliki jawaban untuk pertanyaan ini. Yang tidak bisa dilihat Sangguan Binger adalah saat ini, Zhou Wei Qing mengedipkan matanya, ekspresi aneh di wajahnya. Sebenarnya, ketika Zhou Wei Qing memasuki negara perubahan iblis, dia hanya tidak sadarkan diri untuk waktu yang sangat singkat. Segala sesuatu yang terjadi di dunia luar telah tercermin dalam pikirannya, dan ketika dia mulai membunuh, dia sudah bangun. Tetapi pada saat itu, dia belum bisa mengendalikan tubuhnya sendiri, dan dia hanya bisa melihat saat dia membunuh, melahap, dan roda atribut di depannya terus bersinar dengan cahaya abu-abu. Saat dia mencoba untuk memahami misteri atribut iblis, dia mencoba untuk mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya sendiri. Hanya ketika dia telah membunuh Raja di Rewolf, dan tubuhnya telah dikirim terbang, dia akhirnya berhasil mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya sendiri. Tanpa ragu-ragu, dia telah melompat ke arah Sangguan Binger, memeluknya erat-erat, dan menggunakan aura turmalin yang dimiliki Sangguan Binger padanya, dia dengan cepat mendapatkan kembali kendali penuh atas tubuhnya sendiri. Dengan demikian, Zhou Wei King sudah bangun untuk sementara waktu, dan untuk membantunya pulih dengan cepat, Sangguan Binger bahkan memeluknya dengan erat. Dengan tubuh mereka saling menempel, dan dengan gesekan seperti itu, akan aneh jika dia tidak bereaksi. Pada saat ini, dia merasakan kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Tetapi pada saat ini, dia tidak tahan untuk melepaskan orang yang ada di pelukannya. Pelukan yang begitu erat tidak mudah didapat. Selain itu, jarang baginya untuk berpikiran jernih kali ini. Tepat ketika Zhou Wei King merasakan konflik di dalam hatinya, tiba-tiba, tubuhnya bergetar hebat, dan dia merasakan energi surgawi yang tenang di tubuhnya tiba-tiba meletus seperti gunung berapi. Aliran udara hitam ke abu-abuan di sekitar tubuhnya telah menghilang, tetapi cahaya hijau tiba-tiba tumbuh lebih kuat, dan energi surgawi di tubuhnya gelisah, menyebabkan organ dalamnya terasa seolah-olah akan terbalik. Zhou Wei King memuntahkan seteguk darah. Dia buru-buru melepaskan tangan Sangguan Binger dan tersandung kembali untuk duduk di tanah. Xiaopang, ada apa? Sangguan Binger juga terkejut. Dia baik-baik saja beberapa saat yang lalu, tapi dia, mungkinkah ini efek samping dari keadaan perubahan iblis? Zhou Wei King dengan cepat melambaikan tangannya ke arah Sangguan Binger, saya ingin menembus titik akupuntur saya. Dia nyaris tidak berhasil mengucapkan empat kata ini, tetapi dia sudah menutup matanya, berkonsentrasi untuk menjaga tubuhnya. Jelas bahwa perubahan mendadak dalam tubuhnya adalah karena dia telah melahap begitu banyak energi surgawi atribut angin dari direwolves hutan. Meskipun energi langitnya sendiri juga berasal dari atribut angin, namun manusia dan binatang surgawi berbeda. Bahkan dengan energi yang sangat besar dari manik-manik hitam, melahap begitu banyak atribut angin energi surgawi bukanlah sesuatu yang bisa ditangani dantiannya saat ini. Sebelumnya, karena energi yang sangat besar dari negara perubahan iblis, dia telah menekan energi surgawi atribut angin, bahkan dengan paksa mengubahnya untuk digunakan sendiri. Namun, sekarang efek dari negara perubahan iblis telah menghilang, dia tidak bisa lagi menekannya. Atribut angin eksternal energi surgawi tidak sesuai dengan energi surgawi Zhou Wei King sendiri, dan meskipun empat pusaran energinya di titik akupuntur kematiannya terus-menerus menyaring energi surgawi ke dalam tubuhnya, itu masih belum cukup. Dengan demikian, satu-satunya solusi yang bisa dia pikirkan adalah menggunakan atribut angin eksternal energi surgawi untuk menembus titik akupuntur kematiannya. Jika dia bisa menembus titik akupuntur kematian lainnya, kondisi tubuhnya akan jauh lebih baik. Keterampilan melahap yang diberikan manik-manik hitam kepada Zhou Wei King hanya efektif melawan binatang surgawi di dunia ini, dan tidak efektif melawan manusia. Ini juga alasan mengapa sangguan Bing Er tidak merasakan apa-apa ketika dia mengeluarkan raungan harimau sebelumnya. Namun, ada juga batasan untuk The Force Kill. Semakin kuat, semakin kuat daya tahannya, dan semakin banyak energi yang bisa mereka cerna. Saat ini, Zhou Wei King masih sangat lemah, tetapi di negara perubahan iblis, dia hanya memiliki keinginan Naluria untuk membunuh. Secara alami, dia dengan ceroboh akan menyerap energi surgawi atribut angin dari dunia luar. Saat ini, dia memiliki terlalu banyak energi surgawi atribut angin di tubuhnya, dan jika dia tidak menanganinya tepat waktu, itu akan menimbulkan masalah. Jika dia tidak hati-hati, dia bahkan mungkin meledak dan mati. Aku akan menjagamu. Begitu sangguan Bing Er mendengar bahwa Zhou Wei King ingin menembus titik aku puntur kematiannya, dia segera melayang di belakangnya tanpa ragu-ragu. Pada titik ini, menyelamatkan Zhou Wei King adalah hal yang paling penting, dan mereka tidak dapat diganggu tentang apakah binatang surgawi lainnya akan datang atau tidak. Zhou Wei King berpikir sejenak, dan energi surgawi atribut angin yang gelisah di tubuhnya dan energi surgawinya sendiri mengalir dengan gila-gilaan ke anggota tubuh bagian bawahnya. Dia menemukan bahwa energi surgawi aslinya telah berkembang pesat setelah keadaan perubahan iblis, dan itu jelas karena energi surgawi atribut angin yang telah dia serap. Namun, masalahnya sekarang adalah bahwa energi surgawi atribut angin terlalu banyak, dan sebelum dia bisa mencernanya, itu akan mulai memberontak. Energi surgawi Zhou Wei King sendiri sangat murni, tetapi energi surgawi atribut angin yang dia serap dari direwolves hutan sangat beragam. Direwolves hutan yang berbeda memiliki tingkat kultivasi yang berbeda, dan lusinan energi yang berbeda bercampur menjadi sangat rumit. Terutama yang terakhir dia serap dari tubuh direwolf king, itu hanya menggunakan kekuatannya sendiri untuk menghancurkan kiri dan kanan, membuatnya sangat kesakitan. Saat energi surgawi mengalir ke bawah, Zhou Wei King merasa seolah-olah meridian di kakinya akan pecah. Dalam sekejap mata, campuran energi surgawi atribut angin dan energi surgawinya sendiri telah mencapai titik akupuntur Zusanli. Titik akupuntur Zusanli berputar dengan cepat, dan Zhou Wei King mengikuti instruksi dari teknik dewa abadi untuk memasukkan dua energi ke dalamnya. Seperti yang diharapkan, energi surgawi meningkat dalam kecepatan, terus mengalir ke bawah. Tubuh manusia adalah dunia yang ajaib, dan teknik kultivasi yang sama di tangan orang yang berbeda akan memiliki efek yang berbeda. Selanjutnya, teknik dewa abadi Zhou Wei King dapat dikatakan sebagai salah satu dari jenisnya, dan dia hanya bisa mencobanya. Ternyata, keberuntungan memang berpihak padanya. Ketika campuran angin atribut energi surgawi bergegas ke titik akupuntur Zusanli, pusaran air energi titik akupuntur Zusanli berputar tiga kali lebih cepat dari sebelumnya. Meskipun campuran energi surgawi atribut angin telah mengalir deras, seolah-olah itu telah melewati saringan, jelas jauh lebih murni. Bab 93 permukaan kulit Zhou Wei King bergetar, dan gas hijau samar menyembur keluar dari pori-porinya. Jelas, itu adalah kotoran yang disaring yang dikeluarkan. Setelah melewati titik akupuntur Zusanli, energi yang lebih murni mengalir ke titik akupuntur Sanjinjiao, dan hal yang sama terjadi sekali lagi. Setelah putaran kedua penyaringan, atribut angin energi surgawi menyebabkan tubuh Zhou Wei King merasa jauh lebih baik. Namun, energinya terlalu besar, dan kedua titik akupuntur kematian hanya menyerap sebagian kecil. Zhou Wei King menggertakan giginya, dan dengan kemauannya, dia mengedarkan energi surgawi dengan sekuat tenaga, menggunakan energi surgawinya sendiri untuk mendorong energi surgawi yang baru menuju titik akupuntur Yongkuan. Sekarang, dia hanya ingin membuka titik akupuntur Yongkuan, dan menggunakannya untuk menyaring energi langit sekali lagi. Jika itu tidak berhasil, dia akan mengedarkannya secara terbalik, perlahan-lahan menyerap energi surgawi atribut angin. Asteris Bang Asteris Sejumlah besar energi surgawi menabrak titik akupuntur Yongkuan. Namun, itu benar-benar berbeda dari pertama kali ketika dia menyerang titik akupuntur Klavikula. Kali ini, titik akupuntur Yongkuan sebenarnya jauh lebih sulit. Rasa sakit yang tak terlukiskan datang dari kedua kakinya, dan Zhou Wei King merasakan gelombang darah mengalir deras di kakinya. Dengan suara, wah, dia memuntahkan setegup darah lagi. Kali ini, bahkan kulitnya berlumuran darah. Kali ini, dampaknya terlalu kuat, dan titik akupuntur Yongkuan telah dibuka paksa setengahnya. Zhou Wei King tidak tahu apa yang akan terjadi jika dia membuka sepenuhnya titik akupuntur Yongkuan, tapi sekarang, dia tidak punya pilihan selain melepaskannya. Lagi, tekad Zhou Wei King meledak, dan dia menarik nafas dalam-dalam sekali lagi. Atribut angin energi surgawi yang telah diperkuat oleh gelombang tumbukan pertama memulai putaran kedua di bawah kendalinya. Asteris bang asteris kali ini, Zhou Wei King hampir melompat dari tanah. Mulai dari kakinya, itu menyebar ke setiap inci kakinya, dan kabut darah yang besar menyembur keluar dari pori-porinya. Seolah-olah meridian di kakinya telah benar-benar pecah. Zhou Wei King merasa seolah-olah sebuah lubang besar telah terbuka di telapak kakinya, dan sejumlah besar energi surgawi mengalir keluar. Rasa sakit yang hebat sepertinya membawa dia kembali ke saat pertama kali dia membuka titik akupuntur Klavikula, tapi kali ini, jauh lebih parah. Tidak baik, Sangguan Bing Er berteriak ketakutan. Dia tidak peduli tentang hal lain. Sosoknya melintas, dan dia beralih ke sisi Zhou Wei King lagi. Ketika Zhou Wei King mulai menerobos titik akupuntur, dia menyadari bahwa target orang ini adalah titik akupuntur Yongkuan di tengah kaki. Dia memadatkan kekuatan sihir di tangannya dan menekannya pada titik akupuntur Yongkuan di kaki Zhou Wei King, mencoba membantunya menyegel titik akupuntur kematian yang telah dia tembus. Saat telapak tangan mereka bersentuhan, seluruh tubuh Sangguan Bing Er bergidik. Dia merasakan dua energi surgawi atribut angin yang sangat murni dan tebal melonjak keluar dari titik akupuntur Yongkuan Zhou Wei King. Dia ingin menghentikannya, untuk menyegel dua energi surgawi di dalam tubuhnya, tetapi dia tidak dapat melakukannya. Dua gelombang energi surgawi mengalir ke tubuhnya dan kemeridiannya. Sangguan Bing Er mengerang teredam, seluruh tubuhnya gemetar karena benturan yang sangat besar. Namun, dia menolak untuk menyerah, meraih kaki Zhou Wei King dengan sekuat tenaga, menolak untuk dikirim terbang karena benturan. Dapat dikatakan bahwa tidak peduli Zhou Wei King atau Sangguan Bing Er, keduanya sangat kesakitan. Tepat pada saat itu, tato macan di tubuh Zhou Wei King yang telah memudar muncul kembali. Kata, Raja Hitam muncul di dahinya dengan aura agung, dan titik akupuntur Yongkuan di kaki kanan Zhou Wei King menutup dirinya sendiri hampir secara instan, membentuk topan. Meski kaki kirinya sedikit lebih lambat, itu masih dalam proses menyegel dirinya sendiri. Merasakan perubahan pada tubuh Zhou Wei King, barulah Sangguan Bing Er menghela nafas lega. Namun, tubuhnya baru saja mengalami dampak yang sangat besar dari atribut angin energi surgawi, dan ditambah dengan kelelahan sebelumnya, penglihatannya menjadi gelap dan dia pingsan. Saat titik akupuntur Yongkuan di kaki kirinya perlahan menutup dengan sendirinya, rasa sakit di tubuh Zhou Wei King juga menghilang seperti salju yang mencair. Namun, energi langit di tubuhnya masih gelisah. Kali ini, dia tidak perlu menyuntikkan energi surgawi apapun ke dalam tubuhnya, dan pusaran energi keempat titik akupuntur kematian sudah berputar dengan cepat, dan energi surgawi yang tersebar di tubuhnya dengan cepat diserap oleh mereka. Akhirnya, titik akupuntur Yongkuan di kaki kirinya benar-benar tersegel, dan ketika pusaran energi terbentuk, rasa nyaman yang tak terlukiskan menyebar ke setiap inci tubuh Zhou Wei King. Dengan titik akupuntur kematian kelima dibuka, tanpa pertanyaan, energi surgawi Zhou Wei King telah mencapai tingkat kelima energi surgawi Jing. Tidak hanya itu, ketika kelima titik akupuntur kematian semuanya diaktifkan, Zhou Wei King menemukan bahwa penyerapan energi surgawi dari dunia luar sebenarnya telah berlipat ganda. Dengan selesainya titik akupuntur Yongkuan, Zhou Wei King juga telah menyelesaikan bagian pertama dari teknik Dewa Abadi, membuka kelima titik akupuntur kematian di tungkai atas dan bawahnya. Pada titik ini, dengan lima titik akupuntur kematian diaktifkan sepenuhnya, Zhou Wei King bisa merasakan pusaran energi dari titik akupuntur kematian berkembang pesat. Jika empat pusaran energi titik akupuntur kematian dapat digambarkan seukuran telur merpati, maka dengan dibukanya lima titik akupuntur kematian, pusaran energi itu meluas dengan cepat. Hanya dalam beberapa saat, mereka telah meluas ke setiap sudut tubuhnya. Dengan kata lain, lima titik akupuntur kematian telah membentuk sepuluh pusaran energi, meliputi setiap bagian tubuhnya. Meski tato macan hitam itu belum memudar, namun dari kulitnya, terlihat di permukaan kulitnya, pancaran putih susu perlahan menyatu dengan kulitnya. Di permukaan kulitnya, ada lapisan yang tidak terlihat, tapi pasti ada, tidak terlihat oleh mata telanjang. Lapisan energi ini adalah simbol penyelesaian bagian pertama dari teknik dewa abadi. Teknik dewa keabadian adalah teknik kultivasi yang ajaib namun sesat, dan dalam hal kecepatan kultivasi, itu memang jauh lebih cepat daripada teknik kultivasi lainnya. Namun, itu pasti tidak sedemikian rupa sehingga Zhou Wei Qing mampu menembus titik akupuntur kematian kelima yang penting hanya dalam dua bulan. Namun, secara kebetulan dan kebetulan, dia telah menyerap sejumlah besar energi surgawi atribut angin dari dunia luar, dan membutuhkan dukungan dari titik akupuntur kematian kelima. Tidak punya pilihan lain, dia benar-benar berhasil. Meskipun Zhou Wei Qing saat ini hanya berada di tingkat kultivasi permata pertama, tetapi dengan selesainya bagian pertama dari teknik dewa abadi, itu berarti bahwa dia telah benar-benar memulai jalur kultivasi, dan tidak ada jalan untuk kembali. Pada saat yang sama, dia juga benar-benar mulai mendapatkan manfaat tambahan dari teknik dewa abadi. Tentu saja, kultivasi di masa depan akan semakin sulit. Usaran energi dari lima titik akupuntur kematian terus menyerap energi surgawi dari dunia luar, mengisi kembali tubuh Zhou Wei Qing. Kali ini, dia tidak perlu berkultivasi lebih jauh lagi, dan energi langit-langit tingkat kelimanya sudah terisi penuh. Adapun sangguan Bing Er, yang terbaring tak sadarkan diri di pangkuannya, dia tidak tahu bahwa energi surgawi atribut angin yang telah diserap Zhou Wei Qing dari direwolfes hutan telah disaring melalui teknik dewa abadi, dan sebagian besar telah disalurkan ke tubuhnya. Adapun sisa energi yang diserap Zhou Wei Qing, itu berasal dari raja direwolf. Meski kemampuan devournya kuat, namun energi apapun yang ia devoured harus segera habis. Kecuali jika energi yang dia habiskan memiliki level yang lebih tinggi, jumlah yang bisa dia serap sangat sedikit. Mungkin, ini adalah keseimbangan antara langit dan bumi. Bab 94 Setelah periode waktu yang tidak diketahui, sangguan Bing Er perlahan terbangun dari pingsannya. Dia merasakan sesuatu menekan wajahnya, dan sepertinya itu berkedut dari waktu ke waktu. Dalam kebingungannya, dia tanpa sadar mengulurkan tangannya untuk mendorong benda itu, tetapi siapa yang tahu benda itu akan memantul kembali dan mengenai wajahnya. N. N. Dua rangan lembut terdengar pada saat bersamaan. Rangan pertama milik sangguan Bing Er. Baru kemudian dia sadar kembali, dan dia perlahan membuka matanya. Saat ini, langit sudah mulai cerah. Hal pertama yang dia lihat adalah benda yang tampak jahat menempel di wajahnya. Panas, dan masih berkedut, dan ujungnya merah muda. Apa ini? Sangguan Bing Er masih belum sepenuhnya bangun saat ini, dan dia bergumam pelan sambil perlahan mengangkat kepalanya. Apa yang dia lihat adalah mata lebar Zhou Xiaopang dan ekspresi wajahnya yang tak terlukiskan. Menggigil, sangguan Bing Er dengan cepat menundukkan kepalanya lagi. Kali ini, dia benar-benar terjaga. Ah! Ah! Dua jeritan terdengar pada saat yang hampir bersamaan, dan dua orang yang tadinya saling berdesakan tiba-tiba berpisah seolah-olah tersengat listrik. Sangguan Bing Er dengan cepat melompat, sementara Zhou Wei King bergegas bersembunyi di balik pohon besar. Secara kebetulan, Zhou Wei King tidak telanjang untuk pertama kalinya. Tadi malam, ketika dia memasuki negara perubahan iblis, semua pakaiannya telah tercabik-cabik oleh energi kekerasan, dan armor bagian dalam paduan titaniumnya juga telah dihancurkan oleh bila angin raja serigala langit. Namun, pada saat itu, tato harimau Zhou Wei King belum terlihat jelas. Selain itu, sangguan Bing Er sangat mengkhawatirkan keselamatannya dan efek samping dari keadaan perubahan iblis, dan tidak berminat untuk memperhatikan hal-hal ini. Tadi malam, ketika Zhou Wei King menyerang titik akupuntur kematiannya, dia sedang duduk bersilah. Untuk membantunya menyegel titik akupuntur Yongkuan, sangguan Bing Er mencondongkan tubuh ke depan untuk membantunya menyegel titik akupuntur Yongkuan. Ketika dia pingsan, dia secara alami jatuh ke tubuhnya. Posisinya kebetulan berada di dekat paha bawah Zhou Wei King, dan itu menyebabkan adegan canggung sebelumnya. Wajah sangguan Bing Er memerah dan putih, dan dia berkata dengan marah, Zhou Xiaopang, pergilah ke sini. Aku tidak akan keluar. Zhou Wei King menjulurkan kepalanya, dan berkata dengan sedikit keluhan, Bing Er, aku tidak melakukan apa-apa. Kau lah yang membangunkanku. Justru karena Zhou Wei King tidak melakukannya dengan sengaja, dan semuanya terjadi secara kebetulan, sangguan Bing Er merasa bahwa dia tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahnya, dan hanya bisa menatapnya dengan marah. Zhou Wei King menyeringai dan berkata, Bing Er, bukankah sebaiknya kita kembali dulu sebelum berbicara? Jika Anda ingin memukuli saya, mari cari tempat yang lebih aman, dan saya akan membiarkan Anda memukuli saya. Sangguan Bing Er berhenti sejenak, dan tanpa sadar melihat sekeliling. Dia menghirup udara dingin. Di sekelilingnya ada mayat serigala. Serigala hutan yang mengejar Bai Jiu kemarin belum kembali, atau mungkin mereka merasakan aura Zhou Wei King dan tidak berani mendekat. Memikirkan kembali bahaya tadi malam, kemarahan di hatinya perlahan memudar. Tidak peduli apa, setidaknya mereka berdua masih hidup. Baik, keluarlah, kita akan bicara setelah kita pergi. Nada suara sangguan Bing Er jauh lebih lembut sekarang. Zhou Wei King buru-buru menemukan sehelai kain besar dan melilitkannya di pinggangnya, akhirnya menutupi tempat jelek itu. Meski setengah pantatnya masih terbuka, itu jauh lebih baik. Sangguan Bing Er berdiri di sana, wajahnya sedikit merah saat dia melihat pria yang menutupi tubuhnya. Matanya yang indah tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan tampilan yang aneh. Dari apa yang dia ketahui, Zhou Xiaopang sangat takut mati, dan keamanan adalah prioritas utamanya. Namun, tadi malam, pada saat yang paling berbahaya, dia tidak ragu-ragu untuk turun dari pohon, dan mencoba memancing semua di rewolves hutan untuk menyelamatkannya. Kemudian, dia bahkan menggunakan tubuhnya untuk memblokir serangan raja di rewolves untuknya. Jarang sekali pria pengecut melakukan hal seperti itu. Bagaimanapun juga, dia adalah pria sejati, dan saat wanitanya dalam bahaya, dia akan melangkah maju dengan berani. Pei, pei, kapan aku menjadi wanitanya? Wajah sangguan Bing Er menjadi lebih merah, tapi tatapannya melembut saat dia melihat Zhou Wei King. Tanpa sadar, dia menyentuh titik di mana dia menyentuh pipinya, dan wajahnya menjadi semakin merah karena malu. Dengan susah payah, Zhou Wei King berhasil menemukan beberapa helai kain lagi, dan mengikatnya di pinggangnya, dan dari pinggang ke pahanya, tidak ada yang terlihat. Saat dia hendak meminta sangguan Bing Er untuk pergi, tiba-tiba, dia merasakan sesuatu yang berbulu mendarat di kakinya. Melihat ke bawah, tatapan Zhou Wei King tidak bisa menjauh. Dia melihat makhluk berbulu kecil, dengan tubuh berbulu putih dengan pola biru muda. Panjang tubuhnya tidak lebih dari satu kaki, dan saat ini bergesekan dengan kaki kirinya. Apa ini? Zhou Wei King membungkuk dan mengambil benda kecil berbulu itu dengan satu tangan. Bing Er, datang dan lihatlah, apa ini? Mengambil benda kecil berbulu itu, Zhou Wei King akhirnya bisa melihatnya dengan baik. Anak kecil ini tidak lebih dari Panjang Chi, dan itu sebenarnya adalah anak harimau kecil. Di tengah kepalanya yang bulat kecil terdapat karakter, raja berwarna biru tua, dan meskipun tubuhnya yang putih dengan pola biru kecil, ia memang mirip dengan harimau, hanya saja warna bulunya sangat langka. Matanya yang besar juga berwarna biru tua. Saat Zhou Wei King mengangkat lehernya, dia merintih tidak puas. Ah, apa hal kecil yang lucu. Mata sangguan Bing Er berbinar begitu dia melihat harimau kecil itu. Dalam beberapa langkah, dia mencapainya. Zhou Wei King berkedip dan berkata, makhluk kecil ini bukan binatang surgawi kan. Tapi, kok kecil sekali? Mungkinkah itu baru saja lahir? Sangguan Bing Er berkata, saya belum pernah melihat harimau putih sekecil ini sebelumnya, itu pasti sejenis binatang surgawi. Siaopang, kamu benar-benar beruntung kali ini. Binatang surgawi muda dapat dipelihara di penangkaran, dan ketika mereka dewasa, mereka dapat membantu Anda dalam pertempuran dan melindungi Anda. Selain itu, harimau adalah raja binatang buas, dan bahkan binatang surgawi tipe harimau yang paling lemah pun memiliki potensi untuk berevolusi ke tahap sun. Anda harus melindunginya dengan baik. Tapi, ini sangat kecil, bagaimana bisa sampai di sini? Di mana orang tuanya? Wajah Zhou Wei King berubah, cepat, lari. Jika orang tua makhluk kecil ini mengetahui bahwa anak mereka hilang dan datang mencari kami, kami akan berada dalam masalah besar. Sangguan Bing Er juga merasakan hawa dingin di hatinya. Meskipun dia tidak tahu apa jenis binatang surgawi harimau putih kecil ini, dia bisa membayangkan betapa kuatnya orang tuanya. Mereka berdua tidak berani menunda, dan mereka dengan cepat mengambil busur dan panah fajar ungu mereka, berlari menuju kam tentara ke Kaisaran Tiangong. Bab 95 Begitu mereka keluar dari hutan, mereka berdua akhirnya menghela nafas lega. Tanpa ragu, Zhou Wei King menyerahkan harimau putih kecil itu kepada Sangguan Bing Er, berkata, untukmu. Untuk saya, Sangguan Bing Er menatap Zhou Wei King dengan heran. Siaopang, apakah kamu tahu nilai dari anak binatang surgawi? Bahkan anak-anak di rewolf hutan yang kita bunuh sebelumnya bisa dijual masing-masing seharga ribuan koin emas. Harimau putih kecilmu ini bahkan lebih tak ternilai harganya. Zhou Wei King berkata dengan santai, apa yang salah dengan itu? Saya mungkin tidak mau memberikannya kepada orang lain, tetapi kepada Anda. Mendengar kata-katanya, Sangguan Bing Er sedikit tersipu, tapi tidak menolak. Dia benar-benar menyukai harimau putih kecil ini, dia terlalu imut, dan dia mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Namun, pemandangan aneh terjadi. Melihat bahwa Zhou Wei King hendak memberikannya, harimau putih kecil itu tiba-tiba menjadi gelisah, keempat cakarnya patah saat memamerkan taringnya pada Sangguan Bing Er, menunjukkan sisi ganasnya. Sayangnya, ukurannya terlalu kecil, dan penampilannya tidak terlalu meyakinkan. Eh, sepertinya dia tidak menyukaiku, Sangguan Bing Er berkata dengan rasa ingin tahu. Zhou Wei King juga memperhatikan hal ini. Sebelumnya, ketika dia mengambil harimau putih kecil itu, dia tidak menunjukkan tanda-tanda perlawanan. Keduanya saling bertukar pandang, dan Zhou Wei King bergumam, mungkinkah makhluk kecil ini dipanggil ke sini oleh auman harimau saat aku berada di negara perubahan iblis. Sangguan Bing Er berkata, sangat mungkin. Coba pegang. Zhou Wei King melakukan apa yang diperintahkan, dan memang, itu tidak berjuang sama sekali, malah menggosokkan kepalanya ke dada Zhou Wei King, mencari posisi yang nyaman untuk menutup matanya. Zhou Wei King mengelus bulu harimau kecil itu, merasa sedikit terhibur di hatinya. Namun, dia sangat menyukai hal kecil ini. Menurutnya, ada dua jenis hewan yang paling cantik. Salah satunya adalah kuda, dan yang lainnya adalah harimau. Keindahan seekor kuda terletak pada sosok dan garis-garisnya yang berotot. Di sisi lain, kecantikan harimau terletak pada auranya yang mendominasi sebagai raja binatang buas, polanya yang mempesona, dan pembawaannya yang anggun. Meskipun dia belum pernah menyentuh bulu harimau, dia bisa merasakan bahwa benda kecil ini berbeda. Tidak peduli seberapa mempesona pola harimau itu, bulunya tidak boleh begitu lembut dan halus. Menyentuh benda kecil ini seperti menyentuh sepotong kain satin yang lembut. Itu sangat nyaman. Dan terlebih lagi, seluruh tubuh anak kecil ini lembut seperti tidak memiliki tulang. Meski ukurannya tidak besar, rasa nyempuk dan daging di sekujur tubuhnya. Zhou Weiking membalik harimau kecil itu dari lengannya dan tertawa aneh, hehehe, itu masih seekor harimau betina. Bing-er, lihat, kedua tonjolan ini untuk memberi susu di masa depan, kan? Wajah sangguan bing-er memerah, dan dia mengangkat tangannya dan memukul kepalanya. Apa yang ada di kepalamu? Anda tidak diizinkan untuk menggertaknya. Harimau putih kecil itu juga sangat marah. Itu merintih dan berjuang untuk membalik dirinya sendiri. Itu membuka mulutnya dan menggigit tangan Zhou Weiking. Namun, entah kenapa, gigitannya tidak berat. Itu bahkan tidak merusak kulitnya. Zhou Weiking tertawa dan berkata, lihat, dia bahkan tahu bagaimana menjadi pemalu. Anak kecil ini sangat menarik. Sangguan bing-er berkata dengan sedih, kamu harus memikirkan cara kembali ke kam militer terlebih dahulu. Apakah Anda berencana untuk kembali seperti ini? Uh, Zhou Weiking menggaru kepalanya dengan canggung. Tiba-tiba, matanya berbinar saat dia memikirkan sebuah rencana. Ketika mereka berdua diam-diam kembali ke kam, U-200B U-200B Pengawal Zhou Xiaopang telah mengenakan seragam tentara biasa. Di sisi lain, penjaga rahasia kekaisaran Tiamong telah ditelanjangi. Hanya ketika mereka sampai di kam, mereka berdua menghela nafas lega. Sangguan bing-er memandang Zhou Weiking dengan tatapan rumit di matanya, berkata, Xiaopang, terima kasih. Zhou Weiking ragu-ragu sejenak sebelum menghela nafas pelan dan berkata, bing-er, sejujurnya, kamu pada dasarnya baik, dan kamu juga seorang gadis. Kamu seharusnya tidak bergabung dengan tentara. Seorang prajurit harus berdarah besi dan tanpa emosi. Itu adalah sesuatu yang tidak dapat Anda lakukan. Karena itu, ada baiknya Anda mengundurkan diri sebagai komandan batalion, dan meninggalkan ketentaraan di masa depan. Sangguan bing-er mulai dan berkata, bagaimana denganmu? Zhou Weiking segera membusungkan dadanya dan berkata, tentu saja, kemanapun kamu pergi, aku akan mengikuti. Siapa yang ingin kamu ikuti? Sangguan bing-er meludah dengan lembut, tetapi nada suaranya yang lembut membawa sedikit kegembiraan. Wajah cantiknya menyebabkan Zhou Weiking menatap kosong padanya. Saya terus merasa ada yang salah dengan energi surgawi saya. Saya akan kembali ke kam terlebih dahulu untuk berkultivasi. Adapun masa depan, Sangguan bing-er ragu-ragu sejenak sebelum berkata, mari kita tunggu perintah dari tentara terlebih dahulu. Setelah mengatakan itu, tubuhnya berkelebat dan dia menghilang ke dalam tendanya sendiri. Zhou Weiking menyeringai, membawa harimau kecil itu kembali ke tendanya dengan puas. Dia berpikir dalam hati, sepertinya istriku ini tidak akan bisa kabur. Menggambar baskom berisi air, sebelum membersihkan kotoran di tubuhnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat bayangannya di baskom dan berkata dengan bangga, Zhou Weiking, kamu semakin tampan dari hari ke hari. Wow! Apa yang tidak dia lihat adalah bahwa harimau putih kecil yang telah dia buang sebenarnya telah mengangkat cakarnya dan menutupi matanya dengan cara yang sangat mirip manusia, bahkan memutar matanya ke atas. Di mana direwolf King dan sisa grassland direwolf S dimakamkan. Dua sosok putih seperti hantu diam-diam muncul tanpa peringatan apapun. Mereka adalah dua pria parubaya. Mereka berdua berpakaian putih dan memiliki rambut perak. Mata biru mereka berkedip dengan cahaya redup. Tubuh mereka memancarkan aura yang kuat. Pria berpakaian putih di sebelah kiri mengerutkan alisnya dan berkata dengan rasa ingin tahu, aura yang mulia hilang, bagaimana mungkin. Pria berpakaian putih di sebelah kanan melihat sekeliling ke tanah yang dipenuhi mayat serigala, sedikit ketakutan di matanya. Mungkinkah dia dibunuh oleh binatang surgawi di sini? Kecuali dia sudah mati, jika tidak dengan teknik persepsi Dewi Salju kita, kita seharusnya bisa merasakan auranya. Pria berpakaian putih di sebelah kiri berkata dengan sungguh-sungguh, jangan bicara omong kosong. Bahkan jika yang mulia berada di tahap transformasi dan lemah, hewan surgawi tingkat rendah ini seharusnya tidak dapat menyakitinya. Selama dia melepaskan auranya, bahkan jika itu hanya untuk menakuti binatang surgawi ini sampai mati. Kakak kedua, periksa penyebab kematian serigala level rendah ini. Baik, setelah beberapa saat, pria di sebelah kanan telah kembali ke pria di sebelah kiri. Matanya dipenuhi dengan kebingungan ketika dia berkata, aura jahat yang kuat. Serigala-serigala yang lebih rendah ini telah mati setidaknya selama 8 jam, tetapi aura jahat di tubuh mereka masih belum hilang. Hal yang paling menakutkan adalah tidak ada jejak energi surgawi di tubuh mereka, seolah-olah mereka telah dihisap hingga kering. Pasti ada binatang surgawi yang kuat di sini, kemungkinan besar binatang iblis surgawi. Saya mengerti sekarang, yang mulia pasti bersama dengan binatang iblis surgawi ini. Energi iblis pada binatang iblis surgawi pasti telah menutupi energi spiritual yang mulia, itulah sebabnya kami tidak dapat merasakannya. Kakak, apa yang harus kita lakukan sekarang? Bab 96 Pria berpakaian putih di sebelah kiri menghela nafas berat dan berkata, yang mulia terlalu nakal. Bahkan jika dia tidak menyukai pernikahan yang diatur oleh yang mulia, dia seharusnya tidak melarikan diri. Meninggalkan perlindungan gunung salju surgawi selama tahap transformasi terlalu berbahaya. Yang mulia hanya memiliki satu anak perempuan, bagaimana kita akan menjelaskan hal ini saat kita kembali. Pria berpakaian putih di sebelah kanan tersenyum pahit dan berkata, kakak, apa yang harus kita lakukan? Yang mulia tidak akan melampiaskan kemarahannya pada kita kan? Pria berpakaian putih di sebelah kiri mendengus dingin dan berkata, omong kosong apa yang kamu semburkan. Yang mulia adalah Raja Salju Surgawi dari generasi ini, dan sangat bijaksana. Bagaimana dia bisa melampiaskan amarahnya pada kita dengan begitu mudah? Ayo pergi, kita harus kembali ke gunung Salju Surgawi dan melapor kepada yang mulia terlebih dahulu. Saat dia mengatakan itu, dia melambaikan lengan bajunya, dan cahaya putih samar melintas dan menghilang. Cahaya putih berkedip, dan sosok hantu itu menghilang dalam sekejap. Dua orang berbaju putih sudah menghilang, dan mayat serigala di tanah sudah berubah menjadi patung es. Pada saat berikutnya, patung-patung es ini diam-diam hancur, berubah menjadi bubuk dan menghilang tanpa meninggalkan jejak. Zhou Weiking membasu dirinya hingga bersih, dan menggeliat ditendanya sendiri dengan pantat telanjang. Melihat ke bawah, dia berkata dengan putus asa, kamu telah memanfaatkanku, aku bahkan belum mencium wajah kecil Bing Er. Huff, waktunya tidur. Setelah malam siksaan, meskipun dia telah menyelesaikan bagian pertama dari teknik dewa abadi dan penuh dengan energi surgawi, dia masih kelelahan secara mental. Begitu saja, dia merangkak ke tempat tidur telanjang. Hal kecil, mengapa kamu menutupi matamu? Tuan muda ini memiliki tubuh yang sempurna, bagaimana Anda bisa mengabaikannya? Begitu Zhou Weiking merangkak ke tempat tidur, dia menemukan bahwa macan putih sedang berbaring di samping bantalnya, dua cakar kecil menutupi matanya, dan dia langsung marah. Di depan sangguan Bing Er, kemalangannya yang biasa jauh lebih terkendali, tetapi di tendanya sendiri, dia tidak perlu khawatir. Menarik cakar macan putih, dia melemparkan anak kecil itu ke dasar tempat tidur. Meregangkan kakinya, dia menekan macan putih di bawahnya. Oh, 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 macan putih meraung marah dan berjuang mati-matian, berusaha keluar dari bawah kaki Zhou Weiking. Zhou Weiking menggerakkan pahannya dan menggosokkannya ke tubuh macan putih. Ini sangat lembut dan nyaman. Kenapa kamu pindah? Ini kehormatan Anda untuk ditekan oleh saya. Ketika Anda tumbuh lebih besar, Anda bisa menjadi tunggangan saya. Mengendarai harimau putih pasti sangat menakjubkan, hehehe. Saat dia berbicara, dia memejamkan mata dan tertidur dalam keadaan linglung. Macan putih akhirnya keluar dari bawah kaki Zhou Weiking. Itu menggelengkan kepala kecilnya yang bulat dengan penuh semangat dan mata birunya dipenuhi dengan amarah. Itu memamerkan giginya pada Zhou Weiking, tetapi pada akhirnya, itu tidak melakukan sesuatu yang substansial. Dia sengaja menghindari kaki kanan Zhou Weiking dan menggerakkan tubuh mungilnya yang lembut ke atas. Dia bersandar di dada pria malang dan tak tahu malu itu dan menutup matanya. Sebagai pengawal pribadi sangguan Bing Er yang setengah mengundurkan diri, tidak ada yang mengganggu Zhou Weiking. Xiao Russe sementara bertindak sebagai komandan batalion, dan dengan penambahan anggota baru, dia sangat sibuk. Baru pada malam hari Zhou Weiking terbangun karena kelaparan. Saat terbangun, harimau putih juga terbangun. Setelah Zhou Weiking mengenakan pakaiannya, ia segera berlari dan menggunakan cakar kecilnya untuk mengutak atik celananya. Hal kecil, kamu juga lapar, kan? Ayo pergi, aku akan mengajakmu makan. Saat dia berbicara, dia meraih macan putih dan memasukkannya ke dalam pelindung kulit pemimpin pasukannya dan berjalan keluar. Kecuali ada kekurangan perbekalan militer, kam militer benar-benar penuh. Zhou Weiking berlari ke kantin dan makan banyak. Tapi yang mengejutkannya adalah tidak peduli apa yang dia berikan pada macan putih, si kecil yang bersembunyi di dadanya menolak untuk makan. Selain itu, matanya dipenuhi dengan penghinaan. Bahkan ketika Zhou Weiking menemukan daging cincang dengan susah payah untuk diberikan, dia tetap tidak peduli. Aku tidak tahu bahwa makhluk kecil ini sangat bangga. Jika Anda tidak ingin makan, lupakan saja. Mati kelaparan, makhluk kecil. He he. Kembali ke tendanya sendiri, Zhou Weiking ingin melempar macan putih ke tempat tidur, tetapi si kecil tidak mengizinkannya. Itu menggigit pakaiannya dan bersikeras untuk tetap dipelukannya. Hal kecil, kamu benar-benar memiliki bakat untuk menjadi pemanas. Itu benar, karena kamu mengikutiku, aku akan memberimu nama. Lihat ukuranmu, kamu sama sekali tidak terlihat seperti harimau. Kamu lebih seperti kucing kecil, bulat dan gemuk. Mulai sekarang, kamu akan dipanggil Fatshet. Wu-Wu-Wu-Wu. Macan putih dengan marah dan enggan berteriak, cakar kecilnya menggaruk dada Zhou Weiking, meninggalkan bekas putih. Protesmu ditolak. Jika kamu mencakarku lagi, aku akan memukul bokong kecilmu. Saat dia mengatakan itu, Zhou Weiking dengan sedih mencubit pantat gemuk macan putih dan berteriak dengan bangga, kucing gendut. Macan putih menoleh dan mengabaikannya. Kakak memanggilmu, mengapa kamu tidak menjawab? Anda tidak menjawabkan. Baiklah, kalau begitu kakak akan membantumu memeriksa tubuhmu dengan benar. He he. Saat dia mengatakan itu, dia menarik kaki belakang macan putih dan menyeretnya keluar. He he he. Zhou Weiking berkata dengan seringai jahat di wajahnya, kakak akan memberimu satu kesempatan lagi, Fatshet. Wu, harimau putih merasa bersalah, dan merintih setuju. Itu lebih seperti itu. Mulai sekarang, nama ini akan menjadi kode hidupmu. Kakak akan berkultivasi sekarang, jangan ganggu saya. Kembali tidur. Saat dia mengatakan itu, Zhou Weiking mengeluarkan manual teknik dewa abadi dan membolak baliknya. Karena dia telah berhasil mengolah kelima titik akupuntur kematian dari bagian pertama, dia secara alami harus terus berkultivasi. Zhou Weiking membalik ke halaman terakhir dari bagian pertama. Eh, apa ini? Zhou Weiking melihat dengan hati-hati ke halaman terakhir dari bagian pertama, dan menemukan sebaris kata kecil di bagian bawah. Sebelumnya, dia hanya membaca sepintas lalu, dan tidak terlalu memperhatikannya. Baris kecil kata-kata berbunyi, jika Anda dapat menyelesaikan bagian pertama dari lima titik akupuntur kematian, Anda dapat meletakkan telapak tangan Anda di halaman, dan perlahan menyalurkan energi surgawi Anda dari titik akupuntur taiyuan Anda. Untuk apa itu? Meskipun dia memiliki beberapa keraguan di dalam hatinya, dia tetap mengikuti instruksi yang tertulis di buku itu. Titik akupuntur taiyuan terletak di antara pergelangan tangan dan telapak tangan, dan energi surgawi mengalir perlahan ke halaman kulit domba. Pada awalnya, Zhou Wei King tidak merasakan apa-apa, tetapi segera dia menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Halaman kulit domba di bawah tangannya sepertinya tergelincir, dan dia dengan cepat mengangkat tangannya, memutarnya dengan ringan. Seketika, satu halaman terbagi menjadi dua. Artinya, antara bagian pertama dan kedua, ada halaman tambahan. Zhou Wei King buru-buru memusatkan perhatiannya pada halaman itu, hanya untuk melihat kata-kata berikut tertulis di sana. Titik akupuntur kematian tungkai atas dan bawah terhubung, 5 titik akupuntur kematian terhubung ke surga dan bumi, terhubung dengan surga dan esensi bumi, meningkatkan tubuh manusia. Proses kelahiran kembali telah selesai. 5 titik akupuntur kematian menyelimuti seluruh tubuh, secara alami melindungi tubuh. Ketika diblokir oleh kekuatan eksternal, tersembunyi di dalam kulit. Dikenal sebagai perisai dewa abadi. Bab 97 Ketika saya menciptakan teknik ini, saya menemukan keajaibannya setelah membuka 5 meridian. Dari sini, saya dapat menyimpulkan bahwa penyelesaian setiap bab dari teknik dewa abadi akan mengarah pada evolusi perisai dewa abadi. Jika saya berhasil menembus bab kedua, saya akan merekam keajaibannya. Jika saya tidak bisa, saya akan meminta generasi mendatang untuk mengalaminya sendiri. Arti mendalam dari teknik dewa abadi adalah jika Anda tidak maju, Anda akan mundur. Bahkan jika Anda tidak berkultifasi, pusaran energi akan secara otomatis menyerap yuan ki langit dan bumi untuk Anda gunakan sendiri. Oleh karena itu, satu-satunya cara untuk berlatih teknik dewa abadi adalah terus membuka meridian. Perisai dewa abadi tidak perlu dikendalikan, itu akan secara otomatis melindungi tubuh. Setelah membaca catatan di kulit domba, Zou Wei Qing tertegun untuk waktu yang lama sebelum dia mengutuk persetan. Saya masih naik kapal bajak laut. Sialan, kamu layak mati setelah membuka meridian ke-11. Bukankah ini merugikan orang lain? Mengapa garis besar tidak dengan jelas menyatakan bahwa hal ini tidak dapat dihentikan? Apa omong kosong perisai dewa abadi? Itu semua omong kosong. Anda bahkan tidak menyelesaikannya, dan Anda masih merekamnya untuk merugikan orang lain. Kau hanya idiot. Nyatanya, dia telah menganiaya pencipta teknik dewa abadi. Meskipun garis besar tidak menyatakan bahwa Anda tidak dapat berhenti berkultifasi, itu menyatakan bahwa Anda tidak dapat mempelajarinya kecuali Anda tega mati. Nyatanya, Zou Wei Qing juga takut. Alasan mengapa dia bisa membuka 5 meridian bukan karena bakatnya, tapi karena manik-manik hitam melindunginya. Siapa yang tahu berapa lama manik-manik hitam bisa melindunginya? Selain itu, rasa sakit yang tidak manusiawi saat membuka meridian membuatnya takut. Setelah mengeluh sebentar, Zou Wei Qing memutuskan untuk menguji penggunaan perisai dewa abadi. Dia mengeluarkan anak panah dan dengan hati-hati menusukkannya ke lengannya. Dia menggunakan kekuatannya sedikit demi sedikit. Situasi aneh tiba-tiba muncul. Pada awalnya, itu tidak terlalu jelas, tetapi ketika dia meningkatkan kekuatannya, dia menemukan bahwa 5 pusaran energi di titik akupuntur kematian di tubuhnya tiba-tiba dipercepat, dan seolah-olah ada lapisan udara tambahan di sekelilingnya. Kulit. Ketika dia mengerahkan lebih banyak kekuatan, panah itu sebenarnya terhalang oleh aliran udara, dan itu meluncur ke samping tanpa dia sadari sama sekali. Oh, ada beberapa keuntungan. Tapi saya tidak tahu seberapa kuat benda ini. Malam itu, dia menyerah untuk berkultivasi dan memutuskan untuk menguji kekuatan perisai dewa abadi. Setelah banyak ujian, Zhou Weiking menemukan bahwa perisai dewa abadi tidak lemah sama sekali. Selain itu, itu terkait dengan energi surgawi seseorang, dan semakin kuat serangannya, semakin banyak energi surgawi yang dikonsumsinya. Lebih jauh lagi, begitu serangan itu melampaui batas tertentu, perisai dewa abadi akan mampu meniadakan sebagian dari serangan itu. Itu kira-kira sepertiga dari energi langitnya, dan itu adalah serangan kekuatan kasar murni. Selanjutnya, ketika dia telah menghabiskan lebih dari setengah energi langitnya, efek dari perisai dewa abadi akan secara otomatis menghilang. Setelah malam siksaan, Zhou Weiking akhirnya sampai pada kesimpulan, sialan, mengapa semuanya membutuhkan energi surgawi. Namun, hal yang paling memuaskan adalah dengan selesainya bagian pertama dari teknik dewa abadi, lima energinya pusaran air mampu menyerap energi surgawi dua kali lebih cepat dari sebelumnya, memungkinkannya untuk terus bertarung dalam jangkau waktu yang lebih lama. Siaopang, Siaopang, langit baru saja mulai cerah ketika suara mendesak sangguan Bing Er terdengar. Saat berikutnya, tirai pintu diangkat, dan dia masuk dari luar. Namun, di detik berikutnya, wajahnya memerah saat dia berlari keluar. Zhou Siaopang, kamu pamer, cepat dan kenakan pakaianmu. Suara sangguan Bing Er adalah campuran dari rasa malu dan marah, tapi juga dipenuhi dengan kegembiraan. Zhou Wei King merasa dirugikan. Dia berpikir, tidur telanjang adalah kebiasaanku, bagaimana aku pamer. Dengan cepat mengenakan pakaiannya, dia meregangkan tubuh dengan malas dan berkata, aku sudah selesai, masuk. Saat dia mengatakan itu, dia menundukkan kepalanya untuk melihat macan putih tidur nyenyak di tempat tidur. Anak kecil itu memeluk kepala harimaunya dengan dua kaki depannya. Pantat kecilnya mencuat, terlihat sangat lucu. Zhou Wei King menyeringai dan menamparkan pantat macan putih. Aduh, macan putih berguling di tempat tidur dan segera bangun. Ketika melihat senyum nakal Zhou Wei King, secara alami ia mengerti segalanya. Segera, itu mulai merintih marah padanya. Fad Chet, pantat kecilmu terasa sangat enak. Anda tidak diizinkan untuk tidur. Dia meraihnya dan memasukkannya ke dalam pelukannya. Anehnya, begitu macan putih berada di pelukannya, ia langsung menjadi tenang. Ketika sangguan Bing Er masuk ke tenda, wajahnya yang cantik masih memerah, membuat orang ingin menggigitnya. Sialan Xiao Pang, kamu menggertak pria kecil ini lagi, bukan? Sangguan Bing Er berkata dengan tidak senang. Tanpa menunggu Zhou Wei King membuka mulutnya, harimau putih di lengannya menganggup berulang kali pada sangguan Bing Er, matanya yang berkaca-kaca terlihat semakin menawan. Biarkan kakak memelukmu. Sangguan Bing Er bergerak maju untuk memeluknya, tetapi macan putih menolak untuk melakukannya. Itu terus menggali ke dalam lengan Zhou Wei King, dan bahkan menggigit bajunya. Sangguan Bing Er tidak bisa menahan amarahnya, kamu anak kecil, dia sangat mengganggumu, dan kamu masih bersikeras membiarkan dia memelukmu. Wuuu, harimau putih menjulurkan kepalanya dan melirik sangguan Bing Er, tetapi membenamkan kepalanya kembali ke pelukan Zhou Wei King. Zhou Wei King sangat senang, Bing Er, apakah Anda melihat itu? Pesona Tuan Muda ini mampu menarik manusia dan binatang buas, he he. Sangguan Bing Er mendengus kesal. Dia benar-benar menyukai harimau putih ini, tetapi karena tidak mau mengikutinya, dia tidak punya pilihan. Xiao Pang, tingkat kultifasi energi surga wiku telah meningkat. Sangguan Bing Er tiba-tiba teringat mengapa dia datang untuk mencari Zhou Xiao Pang, dan berkata dengan penuh semangat. Zhou Wei King segera berkata, untung energi langitmu meningkat. Tidak heran Anda adalah kecantikan nomor satu kerajaan Tiangong kami, pasangan yang cocok untuk kecantikan nomor satu seperti saya. Sangguan Bing Er mencubit pipinya dan berkata, kamu berkulit tebal. Saat dia mencubit pipinya, dia menyadari bahwa tindakannya agak terlalu intim, dan dia segera melepaskannya, tersipu malu. Sayangnya, siapa yang tahu bahwa bajingan ini akan mendekatkan sisi lain wajahnya? Bing Er, jepit sisi ini juga, untuk menyeimbangkannya. Bah, berhentilah bermain-main, saya berbicara kepada Anda tentang hal-hal serius. Energi surgawi saya telah naik langsung dari tingkat ke-8 ke tingkat ke-10. Kata-kata sangguan Bing Er membuat Zhou Wei King ketakutan. Zhou Wei King berkata dengan heran, dua level sekaligus. Bing Er, kamu bukan seorang jenius, kamu adalah orang aneh. Sangguan Bing Er menggelengkan kepalanya dan berkata, ini semua karena kamu. Hari itu, ketika saya mencoba untuk membantu Anda menyegel titik akupuntur yungkuan Anda, sejumlah besar energi surgawi atribut angin mengalir keluar dari tubuh Anda dan masuk ke tubuh saya, dan saya pingsan. Ketika saya kembali, saya mulai berkultivasi, baru kemudian saya menyadari bahwa energi surgawi saya telah meningkat cukup banyak. Meskipun masih belum stabil, tetapi saya dapat memastikan bahwa tingkat kultivasi energi surgawi saya telah menembus ke tingkat ke-10. Xiaopang, ini pasti karena skill D4 bukan. Zhou Wei King tersenyum pahit dan berkata, jangan sebutkan, skill D4 itu tidak berguna sama sekali. Hari itu, aku telah melahap terlalu banyak energi di rewolf hutan, hampir menyebabkan tubuhku meledak, dan aku tidak bisa menyerap sebanyak itu. Selanjutnya, saya mencobanya tadi malam, dan dalam keadaan normal, tidak mungkin untuk digunakan. Dengan kata lain, sangat mungkin saya hanya dapat menggunakannya ketika saya berada di negara perubahan iblis. Lebih jauh lagi, ketika saya berada di negara perubahan iblis, saya tidak dapat mengendalikan diri. Skill ini bukan hanya tidak berguna, bahkan bisa berakibat fatal. Jika saya melahap terlalu banyak, ketika keadaan perubahan iblis berakhir, bukankah tubuh saya akan meledak? Selanjutnya, siapa yang tahu kapan keadaan perubahan iblis akan berlaku? Bukannya aku bisa mengendalikannya. Sangguan Bing Er berpikir sejenak, sebelum berkata, Xiao Pang, menurutku ini sebenarnya hal yang baik. Hal baik, mengapa? Zhou Weiking bertanya dengan rasa ingin tahu. Pada saat yang sama, dia diam-diam mendekatinya, tubuh mereka hampir bersentuhan. Pikiran Sangguan Bing Er saat ini terfokus pada kultivasi, dan dia tidak memperhatikan tindakan Zhou Weiking. Dia berkata, langit semuanya sama. Setelah Anda mendapatkan manik-manik hitam yang menantang surga itu, Anda sebenarnya dibatasi oleh segala macam hal. Jika bukan karena keberuntungan Anda, Anda pasti sudah lama mati. Teknik dewa abadi Anda sama, dan dibalik efek yang begitu kuat, ada juga bahaya yang lebih besar. Menurut buku yang telah saya baca tentang efek dari keadaan perubahan iblis, dibandingkan dengan keadaan perubahan iblis Anda sendiri, saya merasa itu tidak persis sama. Itu karena dari semua catatan negara perubahan iblis, tidak satupun dari mereka yang bisa tetap terjaga sepertimu. Berbicara secara logis, selama periode waktu itu, Anda seharusnya baru saja membunuh saya, dan Anda seharusnya tidak dapat bangun secepat itu. Paling tidak, Anda seharusnya sudah tidur selama beberapa hari. Selanjutnya, setelah keadaan perubahan iblis, Anda seharusnya melemah. Namun, apakah Anda pernah melemah? Tidak hanya itu, energi surgawi Anda benar-benar menerobos lagi, mencapai energi surgawi tingkat kelima. Dengan demikian, saya merasa bahwa keadaan perubahan iblis Anda berbeda dari yang lain, dan bukan perubahan sederhana. Mungkin, itu benar-benar dapat dikendalikan. Mendengar kata-katanya, Zhou Weiking tidak bisa menahan perasaan gembira. Pada saat itu, dia benar-benar mengalami betapa kuatnya dia di negara perubahan iblis. Kekuatan fisiknya meningkat setidaknya tiga kali lipat, dan indranya juga meningkat tiga kali lipat. Kecepatan di mana dia bisa menggunakan berbagai atributnya juga meningkat dua kali lipat. Selain itu, dia juga bisa menggunakan skill defor dari atribut iblis, dengan cepat melahap kekuatan musuhnya. Tanpa pertanyaan, dalam keadaan seperti itu, jika dia menghadapi binatang surgawi, dengan auranya sendiri, dia akan memiliki kekuatan untuk menantang binatang surgawi tahap Zun tingkat rendah. Jika dia menghadapi jewel master, bahkan jika lawannya adalah heavenly bat master, atau setidaknya dua jewel sangguan bing-er, dia tidak perlu takut. Sangguan bing-er melanjutkan, kamu tidak perlu berpikir terlalu banyak sekarang. Ikuti saja arusnya, selangkah demi selangkah. Bekerja keras untuk mengolah energi surgawi Anda adalah jalan yang benar. Saat ini, dari kelihatannya, manik-manik hitam Anda tepat untuk Anda mengolah teknik dewa abadi. Yang paling penting adalah tetap meningkatkan energi surgawi Anda. Kali ini, kami benar-benar beruntung. Beberapa hari ini, saya berencana untuk fokus pada kultivasi saya dan fokus pada menstabilkan energi surgawi saya yang telah meningkat dua tahap. Anda juga baru saja menembus level kelima, bekerja keras. Saya pergi sekarang. Zou Wei Qing berkata, kamu akan pergi begitu cepat. Bing-er, lihat, aku membantumu membalas dendam kemarin, bukankah seharusnya kamu memberiku hadiah? Sangguan bing-er menatapnya tanpa ekspresi dan berkata, hadiah apa yang kamu inginkan. Zou Wei Qing menyeringai, tatapan cabul di matanya saat dia berkata, peluk aku. Cium-cium, semuanya baik-baik saja. Jika saya bisa menyentuhnya, itu akan lebih baik. Bab 98. Sentuh kepalamu. Sangguan bing-er berkata dengan marah, lalu bagaimana kalau kamu menyentuh wajahku kemarin pagi? Jika Anda membiarkan saya memotong hal yang penuh kebencian itu, saya akan memberi Anda hadiah. Zou Wei Qing tanpa sadar mengatupkan kedua kakinya, mundur dua langkah cepat, ekspresi ketakutan di wajahnya. Bing-er, jangan gegabuh. Demi kebahagiaanmu seumur hidupmu, saya tidak ingin hadiah, oke. Kamu bisa terus berakting. Sangguan bing-er menatapnya, tidak tahu apakah harus marah atau geli. Segala sesuatu yang telah terjadi sebelumnya terlintas di benaknya, dan tatapannya melembut. Tiba-tiba, lampu hijau melintas di sekujur tubuhnya. Zou Wei Qing hanya melihat keburaman di depan matanya, dan tubuh yang lembut dan lembut ada di lengannya, memeluknya dengan lembut. Sebelum dia bisa bereaksi, saat berikutnya, tubuh lembut itu berubah menjadi lampu hijau dan menghilang. Hanya penutup tenda yang tersisa. Hahaha. Zou Wei Qing berdiri di sana tertawa bodoh, menundukkan kepalanya ke macan putih di lengannya, dan berkata, apakah kamu melihat itu? Dia memelukku, dia memelukku atas kemauannya sendiri. Sangat bagus untuk menjadi tampan. Macan putih memutar matanya, seolah berkata, lihat dirimu, kau sangat tidak berguna. Setelah itu, dia mengabaikannya, bersandar di lengannya dan terus tidur. Dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu. Kekaisaran Kalise tidak mengambil tindakan apapun karena penyergapan, dan pertempuran kecil antara pengintai dari kedua belah pihak hanya terjadi sesekali. Dalam setengah bulan ini, sangguan Bing Er telah berkultivasi dalam pengasingan. Selain makan tiga kali sehari, dia tidak meninggalkan tenda. Zou Wei Qing juga senang bisa bebas, berkultivasi di tendanya sendiri. Selain mengolah energi langitnya, dia menghabiskan sisa waktunya memikirkan kembali keadaan perubahan iblis surgawi ketika dia bertarung murni berdasarkan insting melawan direwolves hutan, serta berbagai kombinasi keterampilannya. Dengan dukungan tingkat pemulihan energi langitnya, keahliannya sendiri hampir tidak bisa bekerja sama. Yang paling mengejutkan Zou Wei Qing adalah setelah setengah bulan, macan putih tidak makan apapun. Awalnya dia sedikit khawatir, tetapi seiring berjalannya waktu, makhluk kecil ini selalu hidup dan tidak terlihat putus asa sama sekali. Zou Wei Qing selalu menjadi orang yang santai, dan dia merasa bahwa ini adalah karakteristik dari hewan surgawi, dan tidak terlalu memikirkannya. Malam. Xiao Wei, kamu di sana. Suara akrab Xiao Rusi datang dari luar tenda. Lagi pula, kultivasi Zou Wei Qing bisa berakhir kapan saja. Lebih jauh lagi, melalui penelitiannya sendiri, dia telah menemukan bahwa selama dia sepenuhnya mengaktifkan lima titik akupuntur kematiannya, dia akan mampu menyerap energi surgawi secepat mungkin. Dengan demikian, tidak peduli apakah dia sedang berbaring atau duduk, efeknya tetap sama. Secara alami, dia memilih untuk berbaring. Tentu saja, tidak dapat dihindari bahwa dia akan tertidur tanpa sadar. Mendengar suara Xiao Rusi, dia buru-buru menjawab, Saudari Rusi, saya di sini. Silahkan masuk. Xiao Rusi, mengenakan pakaian bela diri, berjalan dengan gagah berani dari luar. Beberapa hari ini, Zhou Wei Qing dan sangguan Bing Er sangat menganggur, dan dia sibuk dengan tentara, melatih tiga batalion pemanah dan mengatur rekrutan baru ke berbagai kompi. Sekarang dia telah tiba, Zhou Wei Qing dapat dengan jelas merasakan keagungan seorang prajurit darinya. Huh, Zhou Wei Qing melirik pelindung dada Xiao Rusi, dan dia hanya bisa menghela nafas pelan. Bagaimana mungkin Xiao Rusi tidak tahu apa yang dia pikirkan, dan dia menjadi marah. Sialan Xiao Wei, di mana kamu melihat. Zhou Wei Qing berkata dengan ekspresi kosong di wajahnya, tidak, di mana saya melihat. Berbohong adalah keahliannya. Xiao Rusi mendengus dan berkata, bocah cilik, ikut aku. Saya masih perlu menelpon sangguan Bing Er. Zhou Wei Qing berkata dengan malas, ke mana kita akan pergi. Raut wajah Xiao Rusi segera menjadi sedikit aneh, saat dia terkekeh dan berkata, hehehe, ikut saja denganku. Militer telah menunjuk sangguan Bing Er, apakah Anda tidak ingin mendengarnya? Kakak akan membawamu ke sana, lagi pula, kamu adalah prajurit pribadi sangguan Bing Er. Mendengar dia mengatakan itu, minat Zhou Wei Qing terusik. Lagi pula, dia telah memberitahu sangguan Bing Er bahwa apapun yang dia lakukan, dia akan mengikuti. Tapi ini adalah ketentaraan, dan yang terbaik adalah mengetahui tentang pengangkatannya secepat mungkin, sehingga dia bisa membuat rencana lebih awal. Dia menjejalkan macan putih ke dalam armor kulitnya yang tebal dan mengikutinya keluar. Xiao Rusi pergi ke tenda di sebelahnya dan memanggil sangguan Bing Er. Dia berjalan di depan dan memimpin mereka berdua ke tenda utama resimen kelima. Sangguan Bing Er berjalan ke depan dengan kepala menunduk, wajahnya sedikit pucat. Zhou Wei Qing menyenggolnya dengan bahunya. Bing Er, apa yang kamu pikirkan? Sangguan Bing Er menghela nafas pelan dan berkata, Yang mulia dan komandan sangat mempercayai saya dan mengangkat saya ke posisi komandan batalion, tetapi saya tidak melakukan pekerjaan dengan baik dan bahkan berinisiatif untuk mengundurkan diri. Zhou Wei Qing berkata dengan anggun, Jangan sedih, ini bukan salahmu. Jelas bahwa mereka membuat kesalahan dalam penilaian mereka. Dengan kepribadianmu yang lembut dan baik hati, kamu tidak cocok untuk memimpin pasukan. Bagaimana mereka bisa menyalahkan Anda karena mengirim guru manik surgawi yang baik ke tentara alih-alih membiarkan Anda berkultivasi? Sangguan Bing Er terkejut, dan dengan cepat menutup mulutnya. Melihat Xiao Rusi yang sedang berjalan di depan mereka, dia berkata, Little Fatih, jangan bicara omong kosong. Apakah Anda pikir yang mulia dan Laksamana Zhou adalah orang yang bisa Anda bicarakan omong kosong? Apalagi ini salahku sendiri. Zhou Wei Qing memanfaatkan situasi ini untuk meraih tangannya dan mencubitnya. Dia terkekeh dan berkata, Lupakan saja, apapun janjinya, aku akan pergi denganmu. Xiao Rusi yang berjalan di depan menoleh ke belakang untuk melihat mereka berdua. Senyum lucu muncul di sudut mulutnya. Sangguan Bing Er terkejut dengan tindakan Zhou Wei Qing. Ini adalah kam militer. Dia dengan cepat menarik tangannya kembali dan menatapnya tajam. Kamu sekarang adalah prajurit pribadiku. Jangan main-main. Saat mereka berbicara, mereka sudah tiba di luar tenda komando resimen kelima. Ini adalah pertama kalinya Zhou Wei Qing berada di tenda komando sebesar ini. Tenda besar ini terbuat dari kulit dan memiliki kerangka baja. Itu cukup besar untuk menampung lebih dari 100 orang untuk pertemuan. Tirai tenda besar diangkat ke samping. Xiao Rusi menghentikan langkahnya dan berkata dengan lantang, Batalion ketiga, Xiao Rusi, melapor. Batalion ketiga, Sangguan Bing Er, melapor. Mendengar mereka berdua berteriak, Zhou Wei Qing mengintip ke dalam tenda, dan begitu dia melihat apa yang terjadi, dia ketakutan setengah mati. Dia melihat seseorang duduk di tengah tenda besar. Tubuh orang ini seperti menara besi. Dia tampak berusia lima puluhan. Di bawah kulit perunggunya, ada lingkaran cahaya samar. Dia memiliki wajah persegi, sepasang mata harimau, hidung lurus dan mulut persegi. Meski sedang duduk, orang masih bisa melihat bahwa tubuhnya tinggi dan kokoh. Ototnya sekeras batu, dan dia berpakaian hitam. Matanya cerah dan penuh ekspresi, dan pupil hitamnya memancarkan kilau yang dalam. Wajah ini, Zhou Wei Qing sudah terlalu sering melihatnya. Bukankah ini ayahnya yang sangat kuat, orang terkuat di Kekaisaran Tiamong, Zhou Suinyu, Grand Marshal Zhou. Di kedua sisi Grand Marshal Zhou, Kapten Resimen kelima Gao Seng dan Wakil Kapten Qian Santian berdiri dengan hormat. Keduanya tidak terlihat seperti jenderal berpangkat tinggi dari seluruh resimen. Mereka berdiri di kedua sisi, bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Silahkan masuk. Suara berat Grand Marshal Zhou terdengar. Hati Zhou Wei Qing dipenuhi dengan penyesalan. Dia mencuri pandang ke arah Xiao Russe dan berpikir dalam hati, Sister Russe, kamu benar-benar mengacaukanku. Jika ayah menangkapku, bahkan jika aku tidak mati, setidaknya aku akan kehilangan selapis kulit. Bocah kecil ini sangat pintar. Dia tanpa sadar mengelak ke samping dan menurunkan kerudungnya. Dia berencana mundur ke sisi tentara di luar tenda besar. Dengan cara ini, ayahnya secara alami tidak akan memperhatikannya. Xiao Russe secara alami melihat bocah kecil itu mencoba menyelinap pergi, dan dia berpikir, Xiao Wei, bukan karena kakak tidak ingin membantumu, tetapi Paman Zhou hanya menjadikanmu sebagai putra satu-satunya. Jika dia tidak datang, itu akan baik-baik saja, tetapi sekarang dia ada di sini, bagaimana saya tidak melapor kepadanya. Selanjutnya, Anda dan Sangguan Bing Er terlalu berani. Anda benar-benar berani menyelinap menyerang kam kerajaan Kalise. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa rencana Anda sempurna? Pembakaran salah satu dari sepuluh lumbung utama kekaisaran Kalise, masalah yang sangat besar, bagaimana bisa disembunyikan dari orang lain? Ternyata tenda besar yang telah diserang panah ledakan petir Tuan Zhou Wei King sebenarnya adalah salah satu dari sepuluh lumbung kam kekaisaran Kalise. Ada sejumlah besar makanan yang disimpan di sana, tetapi ledakan kilat telah menyulut api, dan lebih dari setengahnya telah habis terbakar. Mata-mata di kekaisaran Tiamong telah mengirim kabar kembali. Investigasi sederhana yang Master Permata telah keluar dari perkemahan tentara busur surgawi, dan mereka secara alami akan tahu jawabannya. Xiao Rusi juga tahu bahwa ini jelas bukan pekerjaan Sangguan Bing Er sendirian. Xiao Rusi dan Sangguan Bing Er sama-sama mendengar kata-kata Grand Marsal Zhou, dan mereka dengan cepat melangkah maju, memasuki tenda. Pada saat yang sama, Zhou Wei King juga diam-diam mundur ke sisi tenda. Saat dia menghela nafas lega, dan hendak menyelinap pergi secepat mungkin. Di dalam tenda utama, suara marah Grand Marsal Zhou terdengar sekali lagi, bocah cilik, mengapa kamu tidak masuk ke sini? Apakah Anda ingin ayah Anda? Ayah Anda, menangkap Anda. Tubuh Zhou Wei King menegang. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa dia telah sepenuhnya dihianati oleh Sister Rusi, dan tidak mungkin dia bisa bersembunyi. Mencoba melarikan diri dengan ayahnya tepat di depannya. Itu tidak berbeda dengan mimpi orang bodoh. Seperti terong beku, dia berjalan ke tenda dengan kepala menunduk dan kepalanya terkulai. Xiao Rusi secara alami menebak apa yang terjadi, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Namun, Sangguan Bing Er sangat terkejut. Jika bukan karena Grand Marsal Zhou begitu kuat, dia akan bergegas maju untuk bertanya mengapa dia mengenalnya. Marsikal Agung Zhou bahkan tidak memandang Zhou Wei King, berkata dengan dingin, pergi ke samping dan berlutut. Tunggu sampai ayahmu, ayahmu, selesai dengan bisnis, aku akan berurusan denganmu. Tidak peduli seberapa suramnya Zhou Wei King, dia tidak punya pilihan selain berjalan ke samping dan berlutut di depan ayahnya. Menurunkan kepalanya, topi angin di kepalanya menutupi ekspresinya, yang sangat menarik. Tatapan Grand Marsal Zhou kembali ke tubuh sangguan Bing Er, dan langsung menjadi lebih lembut. Bing Er, katakan padaku, kenapa kamu tidak ingin menjadi komandan batalion? Sangguan Bing Er menundukkan kepalanya, berkata, Marsal, bakat Bing Er dangkal, dan aku tidak pernah belajar cara memimpin pasukan yang sebenarnya. Saya tidak memenuhi syarat untuk posisi penting komandan batalion. Saya tidak takut mati. Sebagai seorang prajurit, jika saya bisa mati di medan perang, tidak diragukan lagi itu adalah akhir yang terbaik. Namun, aku tidak bisa melihat rekan-rekanku mati sia-sia karena perintahku yang buruk. Oleh karena itu, saya meminta Marskal untuk mencopot saya dari jabatan komandan batalion. Pemimpin Xiao lebih berkualitas dariku. Bab 99. Grand Marsal Zhou tersenyum tipis dan berkata, bagus sekali, kamu tidak mengecewakanku. Sangguan Bing Er terkejut, dan dia tidak bisa membantu tetapi mengangkat kepalanya untuk melihat Grand Marsal Zhou. Marskal Agung Zhou berdiri dan berjalan perlahan di depannya, tersenyum sambil berkata, saat itu, setelah berdiskusi dengan Yang Mulia, meskipun Yang Mulia keberatan, saya tetap menempatkan Anda di kam militer. Tahukah Anda mengapa? Sangguan Bing Er menggelengkan kepalanya dengan tatapan kosong. Grand Marsal Zhou berkata, karena kam militer adalah tempat terbaik untuk melatih orang. Karena Anda telah memilih menjadi seorang prajurit, maka semuanya harus dimulai dari kam militer. Hanya ketika Anda telah mengalami segalanya di kam militer, benar-benar melihat aliran darah, melihat nyawa tentara meninggal di depan Anda, barulah Anda tahu ke arah mana harus bekerja di masa depan. Saya telah menyetujui pengunduran diri Anda, dan dalam waktu dekat, ketika Anda kembali ke kam militer, Anda masih harus memulai sebagai komandan batalion. Saat itu, saya percaya bahwa Anda tidak akan pernah mengatakan kata, mengundurkan diri, kepada saya lagi. Setelah mengatakan itu, Marsikal Agung Zhou berjalan kembali ke kursinya dan duduk, berkata dengan suara bermartabat, Sangguan Bing Er, dengarkan perintahku. Sangguan Bing Er berlutut dengan satu kaki, berkata, bawahanmu ada di sini. Grand Marsal Zhou berkata, Sangguan Bing Er diizinkan untuk mengundurkan diri dari posisinya sebagai komandan batalion resimen kelima, batalion ketiga. Siaos akan mengambil alih posisi komandan batalion. Besok pagi, Sangguan Bing Er akan kembali ke Heavenly Bow City dan melapor ke batalion Sky Bow. Mendengar kata-kata, batalion busur langit, tubuh Sangguan Bing Er tampak bergetar, dan ketika dia mengangkat kepalanya untuk melihat Grand Marsal Zhou, matanya yang indah dipenuhi dengan kegembiraan yang tak terkendali. Grand Marsal Zhou berkata dengan tatapan penuh arti di matanya, batalion busur langit adalah tempat yang lebih baik untuk melatih orang. Kali ini, Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk mundur, mengerti. Mata Sangguan Bing Er dipenuhi dengan kegembiraan dan bahkan fanatisme. Terima kasih atas bantuanmu, Marsal. Berapapun harga yang harusku bayar, aku pasti akan bekerja keras untuk menjadi anggota batalion busur langit. Grand Marsal Zhou menganggup dan berkata, Baiklah, kalau begitu pergilah berkemas. Kami akan berangkat besok pagi. Iya, Sangguan Bing Er menjawab dengan hormat. Dia berdiri dan melirik Zhou Weiking, yang berlutut di sampingnya, sebelum pergi. Begitu Sangguan Bing Er pergi, wajah Grand Marsal Zhou langsung tenggelam. Wajahnya hitam seperti dasar pot. Dia berkata kepada Gao Seng dan Qian Zantian, yang berdiri di kedua sisinya, kalian bisa pergi dulu. Tanpa izin saya, tidak ada yang mengganggu saya. Kedua komandan resimen adalah perwira tinggi di militer kekaisaran Tiangong, tetapi mereka tidak ragu sedikitpun ketika datang ke perintah Grand Marsal Zhou. Mereka dengan hormat menjawab dan berbalik untuk pergi. Saat ini, hanya Marsikal Agung Zhou, Zhou Weiking, dan Xiao Xi yang tersisa di tenda komando. Bocah kecil, cepatlah ke sini. Grand Marsal Zhou berteriak dengan marah. Oh, saat itulah Zhou Weiking berdiri, ekspresi muram di wajahnya saat dia berjalan ke depan. Saat dia melewati Xiao Rusi, dia memberinya tatapan kesal. Xiao Rusi tanpa daya mengangkat bahunya. Xiao Wei, di militer, tidak melaporkan sesuatu yang kamu tahu adalah kejahatan besar. Tidak apa-apa jika Paman Zhou tidak datang, tetapi sekarang dia ada di sini, jika saya tidak mengambil inisiatif untuk mengaku, bagaimana jika sesuatu terjadi pada Anda? Bagaimana saya bisa menjelaskannya kepada Paman Zhou di masa depan? Zhou Weiking ingin mengatakan sesuatu, tetapi Grand Marsal Zhou telah dengan gagah berani menendang wajahnya. Dengan keras, dia ditendang sejauh lima atau enam meter. Dia berguling di tanah dan berbaring di sana. Xiao Rusi membuka mulutnya karena terkejut. Meskipun dia tahu bahwa Grand Marsal Zhou memiliki temperamen yang buruk, dia tidak menyangka dia begitu kejam kepada putranya. Hem, ketika Grand Marsal Zhou menendang Zhou Weiking, matanya menunjukkan sedikit keterkejutan. Ini karena dia menemukan bahwa ketika dia menendang putranya, tubuh Zhou Weiking tampaknya memiliki kekuatan yang lembut namun sangat tangguh yang menghilangkan banyak kekuatan. Zhou Weiking berbaring di tanah, menangis dengan sedihnya. Ayah, aku salah. Apapun yang terjadi, aku tetap anakmu. Demi ibu, tidak bisakah kamu lebih lembut? Grand Marsal Zhou dengan dingin berkata, kamu masih ingat ibumu. Ibumu akan marah sampai mati olehmu. Berhenti berbaring di sana dan berpura-pura. Bangun! Zhou Weiking tidak berani berlebihan di depan ayahnya. Dia membalik dan bangkit, tudung di kepalanya jatuh. Dia mencuri pandang pada ayahnya dengan ekspresi bersalah. Dia tampak seperti karung tinju. Ditambah dengan wajahnya yang sederhana dan jujur, bahkan Xiaorusei merasa kasihan padanya. Ini adalah pertama kalinya Xiaorusei melihat Grand Marsal Zhou memberi pelajaran pada Zhou Weiking. Dia diam-diam mengutuk dalam hatinya. Ayah ini benar-benar tahu kapan harus memberi pelajaran pada anaknya. Tendangan itu membuatnya terbang 5 atau 6 meter sepertinya tidak ringan, tetapi Xiaowei bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ayah, bisakah kamu memberiku kesempatan untuk menjelaskan? Anda benar-benar tidak bisa menyalahkan saya untuk ini. Seperti yang dikatakan Zhou Weiking, dia diam-diam mengambil beberapa langkah menuju arah Xiaorusei. Jika ayahnya memukulinya lagi, dia akan lari ke sisi kakak perempuan ini. Grand Marsal Zhou menunjuk ke tanah di depannya. Kemarilah, berlututlah dan bicaralah. Zhou Weiking mengerutkan kening dan berkata, Ayah, di depan Sister Russe, tidak bisakah kamu memberiku wajah? Grand Marsal Zhou memutar matanya. Menghadapi, Anda masih menginginkan wajah. Apakah Anda percaya bahwa saya akan mengalahkan Anda sampai Anda bahkan tidak bisa membedakan wajah Anda? Izinkan saya memberitahu Anda, anak nakal, saya sangat marah sekarang. Jika kamu tidak memberitahuku kebenaran yang buruk, aku akan memukulmu sampai ibumu tidak bisa mengenalimu. Zhou Weiking terbiasa dipukuli. Tak berdaya, dia hanya bisa berlutut lagi. Dia berpikir dalam hati, pukul aku sampai ibuku tidak bisa mengenaliku. Ibuku akan melawanmu sampai mati. Ayah, seperti ini. Hari itu, saya berencana pergi ke hutan bintang untuk mandi. Siapa sangka aku akan bertemu dengan putri yang juga di sana untuk mandi? Kebetulan sekali. Divuya itu sangat sombong dan sulit diatur, dia bahkan tidak mendengarkan penjelasanku, dan bahkan menggunakan permata elementalnya untuk menyerangku. Itu hampir mengakhiri garis keturunanmu. Lalu kamu lari, Grand Marsal Zhou berkata dengan dingin. Sebenarnya, mengenai situasi hari itu, Divuya telah melihat betapa seriusnya situasi tersebut, dan tidak berani menyembunyikan apapun. Dengan demikian, Grand Marsal Zhou juga mengetahuinya. Jika bukan karena kesalahannya bukan pada Zhou Weiqing, dia tidak akan menendangnya begitu saja. Dengan emosinya, dia akan mengalahkan Zhou Weiqing sampai dia terlihat seperti Zhou Xiaopang. Tidak, dia bahkan mungkin terlihat seperti Zhou Xiaopang. Zhou Weiqing berkata dengan sedih, bagaimana mungkin saya tidak lari? Siapa yang tahu apa yang akan dikatakan Divuya ketika dia kembali? Jika saya membalikkan keadaan pada Anda, dengan amarah Anda, bukankah Anda akan mematahkan kaki saya? Demi cucu masa depan Anda, saya pikir akan lebih baik bagi saya untuk mempertahankan hidup saya. Karena itu, saya memutuskan untuk keluar dan membuat nama untuk diri saya sendiri. Jika saya bisa membuat beberapa prestasi, bukankah saya bisa membawa kemuliaan bagi Anda? Kebetulan ada perekrutan, dan saya bergabung dengan tentara. Melihat ekspresi ayahnya, dia berpikir, sepertinya Ru sejie-jie belum menjualku. Ayah sepertinya tidak tahu bahwa aku sudah membangkitkan Manik Surgawi. Mendengar penjelasan putranya, ekspresi Grand Marsal Zhou sedikit melembut. Dia tahu bahwa dia memiliki temperamen yang buruk, dan memang, jika putri Divuya kembali mengeluh, dia tidak akan membiarkan bocah kecil itu pergi begitu saja. Kalau begitu katakan padaku, setelah kamu memasuki batalion ketiga, apa yang telah kamu lakukan? Grand Marsal Zhou bertanya dengan pasif. Tanpa menunggu Zhou Wei Qing membuka mulutnya, Xiaoruse buru-buru berkata, Paman Zhou, penampilan Xiaowei benar-benar tidak buruk. Dalam turnamen rekrut baru, dia adalah rekrutan paling menonjol. Sekarang, dia sudah menjadi pemimpin regu. Apalagi, dia ditunjuk oleh Komandan Batalion Sangguan untuk menjadi pengawal pribadinya. Sebelumnya, ketika Komandan Batalion Sangguan disergap, anak panahnya lah yang menyelamatkan nyawa Komandan Batalion Sangguan. Jika berbicara tentang kontribusi, Xiaowei sudah lebih dari cukup untuk menjadi pemimpin perusahaan. Kata-kata Xiaorusei akhirnya membuat ekspresi Grand Marsal Zhou terlihat lebih baik. Dia berkata dengan lembut, «Rusei, kamu tidak mencoba untuk menyanjung bocah kecil ini, kan? Aku masih tidak tahu apa yang dia mampu. Apakah Bing Er masih membutuhkannya untuk menyelamatkannya?» Xiaorusei sedikit tersenyum dan berkata, «Paman Zhou, lebih baik membiarkan Xiaowei memberitahumu sendiri. Saya yakin Anda akan sangat bahagia. Seorang sarjana yang telah pergi selama tiga hari harus dilihat dengan mata baru. Xiaowei saat ini bukan lagi Xiaowei di masa lalu. N, Grand Marsal Zhou menatap putranya dengan ekspresi bingung. Dia bahkan tidak memikirkan kemungkinan seorang guru manik surgawi. Lagi pula, dia sangat jelas tentang kondisi fisik putranya, dan tidak mungkin dia mengolah energi surgawi. Dia telah mencoba berkali-kali, tetapi bahkan dengan tingkat kultifasi tahap Zhong tingkat menengah, dia masih tidak dapat melakukannya. Dia sudah lama putus asa. Bicaralah, apa yang terjadi? Grand Marsal Zhou menatap putranya dengan dingin. Kali ini, Zhou Weiking menegakkan punggungnya, berpikir pada dirinya sendiri bahwa di akhirnya bisa mengangkat kepalanya tinggi-tinggi di depan ayahnya. Sambil menyeringai, dia berkata, «Ayah, putramu sekarang adalah guru manik surgawi». Saat dia mengatakan itu, dia menggulung lengan bajunya untuk memperlihatkan pergelangan tangannya. Mengedarkan energi langitnya, permata fisik Ichijade dan permata elemental mata kucing Alexandrite muncul di sekitar pergelangan tangannya, berputar tanpa suara. Melihat permata surgawi di sekitar pergelangan tangan Zhou Weiking, Grand Marsal Zhou mulai, lalu wajahnya tenggelam saat dia berteriak dengan marah bajingan. «Ah, Zhou Weiking tercengang oleh omelan ayahnya. Dia berpikir dalam hati, saya sudah menjadi guru manik surgawi, mengapa Anda masih memarahi saya?» Bajingan kecil, kamu benar-benar berani menyamar sebagai guru manik surgawi untuk mencoba dan lolos begitu saja. Terlebih lagi, permata-mata kucing biru-hijau, setidaknya menyamar sebagai Anda dengan baik, setidaknya Anda bisa membuat saya bahagia selama dua menit. Aku akan menamparmu sampai mati. Saat dia mengatakan itu, Grand Marsal Zhou maju selangkah, sebuah tamparan melayang ke arah kepala Zhou Weiking. Tidak heran dia tidak mempercayainya, kesan pertamanya terlalu kuat. Demi ketidakmampuan putranya untuk berkultivasi, dia telah menderita selama lebih dari sepuluh tahun, dan bahkan tidak peduli untuk memeriksa apakah Zhou Weiking memiliki energi langit. Selain itu, permata-mata kucing Alexandrite biru-hijau pada hari itu sangat aneh, dan dia bahkan tidak memikirkannya. Tamparan ini datang dengan amarah, dan itu bukan kekuatan yang kecil. Namun, bagaimanapun juga, mereka adalah ayah dan anak, dan di tengah tamparan, itu sedikit bergeser ke bawah, dan targetnya berubah menjadi bahu Zhou Weiking. Kalau tidak, tamparan ini akan mengubah namanya menjadi Zhou Weiking. Teriakan marah terdengar, dan kepala putih kecil muncul dari baju besi kulit Zhou Weiking, menunjukkan taringnya pada Grand Marsal Zhou. Namun, kali ini, Zhou Weiking tidak hanya berdiri di sana dan menerima tamparan itu. Kaki kanannya menyentuh tanah, dan dengan swash, dia melompat mundur beberapa meter, menghindari tamparan ayahnya. Bab 100 Teriakan marah terdengar, dan kepala putih kecil muncul dari baju besi kulit Zhou Weiking, menunjukkan taringnya pada Grand Marsal Zhou. Kali ini, Zhou Weiking tidak akan berdiri di sana dan menerima pukulan itu. Kaki kanannya menyentuh tanah, dan dengan swash, dia melompat mundur beberapa meter, menghindari tamparan ayahnya. Biasanya, ketika ayahnya memukulinya, dia tidak akan melawan. Lagi pula, seorang ayah yang memukuli putranya adalah hal yang biasa. Namun, kali ini, dia dianiaya, dan dia tidak sebodoh itu. Kamu berani lari? Eh, meskipun Grand Marsal Zhou sangat marah, kecepatan putranya mengejutkannya. Dia berpikir, mungkinkah, bocah kecil ini benar-benar. Ayah, kamu adalah master permata surgawi tahap Zhong tingkat menengah. Jangan bilang kamu bahkan tidak mengenali mata kucing Alexandrite. Zhou Weiking berteriak saat dia merasa dirugikan. Pada saat yang sama, dia mengangkat tangan kanannya, mengedarkan energi langitnya. Saat kabut es menyebar, overload bow muncul di genggamannya. Sebenarnya peralatan konsolidasi permata fisik ini tidak palsu. Segera setelah overload bow muncul, suasana di tenda komando menjadi berat, dan fluktuasi permata fisik kekuatan yang tebal menarik perhatian Grand Marsal Zhou. Grand Marsal Zhou menatap kosong ke arah overload bow di tangan putranya. Tiba-tiba, dia melakukan sesuatu yang Zhou Weiking dan Xiao Russe tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Pria tua itu benar-benar mengangkat tangannya dan menggosok matanya. Peralatan Konsolidasi Permata Fisik Zhou Weiking takut ayahnya akan memukulinya lagi, dan dengan cepat berkata, Ya, ini adalah consolidated equipment dari fisikal jewel pertamaku, yang disebut overload bow. Ini memiliki jangkauan serangan 1500 meter, dan memiliki skill eksplosif. Itu juga dapat dipasangkan dengan permata elemental untuk menggunakan keterampilan penggabungan permata elemental dan fisik. Tubuh Grand Marsal Zhou bergoyang sedikit, dan dia mundur selangkah. Nafasnya semakin berat saat dia berkata, Weiking, gunakan kemampuan terkuatmu dan tembak aku dengan panah. Sebagai seorang pemanah, Zhou Weiking secara alami membawa busur dan anak panah bersamanya setiap saat. Namun, dia tidak punya nyali untuk menembak ayahnya sendiri. Ayah, ini. Berhentilah bicara omong kosong, gunakan kekuatan penuhmu. Kalau tidak, aku akan memukulmu. Grand Marsal Zhou sejenak tertegun, kaget, dan tak percaya. Pada saat ini, matanya secara bertahap mengungkapkan kegembiraan yang tak terkendali. Zhou Weiking sangat akrab dengan temperamen ayahnya, dan tahu bahwa dia adalah pria yang memegang kata-katanya. Karena itu, dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi, memfokuskan pikirannya dan menenangkan dirinya, dia mengeluarkan panah dan menariknya ke Overlord Bow. Dengan tarikan lengannya, busur ditarik ke bulan sabit penuh, dan dengan sedikit gerakan tangan kirinya, permata mata kucing Alexandrite sudah tertanam ke dalam Overlord Bow. Bagaimanapun, mereka adalah ayah dan anak. Meskipun dia mengatakan bahwa dia akan sekuat tenaga, roda atributnya tidak beralih ke area atribut petir biru, yang memiliki serangan terkuat, tetapi area atribut kegelapan hitam. Saat ini, Zhou Weiking berjarak kurang dari 10 meter dari ayahnya, dan ketika dia menggambar busur tuan besar, ekspresi terkejut muncul di wajah Grand Marsal Zhou. Dengan tingkat kultivasinya, dia secara alami dapat merasakan berapa banyak energi surgawi yang terkandung dalam busur tuan Zhou Weiking. Ayah, hati-hati, saat dia mengatakan itu, Zhou Weiking melepaskan tali busurnya. Peluit tajam dan suara ledakan tali busur terdengar hampir bersamaan. Bahkan dengan penglihatan Xiao Rusi, dia tidak dapat melihat dengan jelas bagaimana anak panah itu dilepaskan. Namun, di saat berikutnya, sebuah panah hitam muncul di depan Grand Marsal Zhou. Zhou Weiking menatap kaget pada pemandangan di depannya. Panah yang dia tembakan dengan Overlord Bow telah berhenti tepat di depan ayahnya. Terlebih lagi, dia bahkan tidak merasakan bahwa ayahnya telah menggunakan skill apapun. Asteris peng asteris sebuah ledakan lembut terdengar, dan anak panah itu telah menjadi abu. Tersembunyi di dalam sentuhan kegelapan, 12 tentakel hitam panjangnya kurang dari setengah chi, berkedip sesaat sebelum menghilang. Dari kelihatannya, seolah-olah seekor gurita kecil telah muncul di depan Marsikal Agung Zhou, memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Menuju kekuatan eksplosif dari Overlord Bow, Zhou Weiking sangat akrab dengannya. Baru saja, dia memang menggunakan seluruh kekuatannya di panah itu. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa ayahnya bahkan belum melepaskan permata surgawinya, dan itu telah dengan mudah dinetralkan. Dia belum pernah melihat kekuatan sejati ayahnya sebelumnya, dan baru sekarang dia mengerti betapa menakutkannya Master Permata Surgawi tahap Zhong tingkat menengah. Xiao Rusei berdiri di samping, dan memiliki pandangan yang lebih jelas. Dia samar-samar melihat bahwa pada saat yang sama ketika Zhou Weiking melepaskan tali busur, Grand Marsal Zhou sepertinya mengembuskan napas. Zhou Weiking tertegun, tapi Grand Marsal Zhou bahkan lebih tertegun. Dengan tingkat kultifasi Zhou Weiking, bagaimana mungkin dia bisa menyakitinya? Namun, anak panah itu memberinya pemahaman kasar tentang kekuatan putranya. Rusei, kamu pergi dulu. Aku ingin berbicara dengan bocah cilik itu sendirian. Grand Marsal Zhou berkata dengan pasif. Iya, Xiao Rusei menjawab dengan hormat, sebelum berbalik dan berjalan keluar. Wajah Grand Marsal Zhou muram, dan dalam sekejap, dia muncul di samping Zhou Weiking, mencengkeram bahunya. Dalam sekejap, dia menghilang lagi, dan Zhou Weiking tidak bisa lagi melihat sekelilingnya dengan jelas, hanya merasakan angin kencang bertiup melewati sisi tubuhnya. Sekarang dia juga seorang guru manik surgawi, dia secara alami dapat merasakan bahwa ayahnya tidak menggunakan salah satu dari permata surgawinya, hanya menggunakan energi surgawinya untuk meningkatkan kecepatannya, seolah-olah dia terbang dekat dengan tanah. Ini adalah kekuatan dari master permata surgawi panggung Song tingkat menengah delapan permata. Setelah sekitar seperempat jam, Grand Marsal Zhou akhirnya berhenti. Zhou Weiking menemukan bahwa ayahnya telah membawanya ke sebuah bukit kecil. Grand Marsal Zhou menempatkan putranya di tanah, dan tiba-tiba, dia meletakkan tangannya di pinggul. Hahaha, wahahaha, sial, anakku akhirnya bukan sampah lagi, wahahaha. Tawa gila Grand Marsal Zhou hampir menakuti Zhou Weiking dari bukit. Sejauh yang dia ingat, dia belum pernah melihat ayahnya yang berwajah hitam begitu bahagia sebelumnya. Grand Marsal Zhou menertawakan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan makan sebelum akhirnya berhenti. Namun, ketika dia melihat ke arah Zhou Weiking lagi, matanya masih setegas sebelumnya. Bocah cilik, katakan padaku, bagaimana kamu menjadi master manik surgawi? Anda harus memberitahu saya setiap detail. Zhou Weiking berkata dengan ragu ayah, proses kebangkitan bed surgawi saya agak aneh. Jika saya melakukan kesalahan, tidak bisakah Anda memukuli saya? Grand Marsal Zhou mendengus dan berkata, baiklah, aku tidak akan memukulmu. Anda sudah menjadi guru manik surgawi, dan saya, ayah Anda, tidak perlu lagi mengkhawatirkan masa depan Anda. Kenapa aku harus memukulmu? Apa menurutmu hatiku tidak sakit saat aku memukulmu? Jika saya tidak khawatir Anda bahkan tidak akan bisa makan setelah saya mati, mengapa saya memukuli anak saya setiap hari? Meski nada suara ayahnya masih dingin, Zhou Weiking merasakan kehangatan di hatinya saat mendengar kata-kata ayahnya. Betul sekali, tidak peduli berapa banyak ayah memukuliku, dia tetap ayahku. Orang-orang cenderung mengatakan yang sebenarnya ketika mereka bersemangat. Misalnya, Zhou Weiking seperti ini, Ayah, aku melakukan itu pada sangguan bing-er. Tidak apa-apa. Apa hubungannya itu dengan kebangkitan bed surgawi Anda? Saat ini, Grand Marsal Zhou masih bersemangat. Namun, begitu dia selesai berbicara, dia segera bereaksi dan meraih baju besi kulit di depan dada putranya, menakuti macan putih di dalamnya. Apa katamu? Apa yang kamu lakukan pada sangguan bing-er? Zhou Weiking menyeringai dan berkata, Hehehe, itu dia. Pada saat itu, dia memberitahu ayahnya tentang bagaimana dia mendapatkan manik-manik hitam, dan semua yang terjadi setelah dia kabur dari rumah. Meskipun Grand Marsal Zhou adalah master permata surgawi tahap Zhong tingkat menengah, mendengar putranya berbicara tentang beberapa bulan terakhir, ekspresinya berubah. Perubahan terbesar adalah ketika Zhou Weiking menggunakan permata elemental turmalin sangguan bing-er untuk membangkitkan permata surgawinya, dan juga ketika dia mengambil huyan aobo sebagai tuannya. Zhou Weiking berbicara selama hampir satu jam sebelum akhirnya selesai menjelaskan semua yang telah terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Pada saat yang sama, dia memberikan teknik dewa abadi yang selalu dia bawa bersamanya ke ayahnya. Marsikal Agung Zhou membuka teknik dewa abadi, dan hanya dengan beberapa tatapan, ekspresinya berubah, dan dia mengangkat tangannya karena kebiasaan untuk menamparkan Zhou Weiking. Namun, tangannya berhenti di tengah jalan. Ayah, kamu harus menepati janjimu. Kamu bilang kamu tidak akan memukulku. Zhou Weiking menatap Grand Marsal Zhou dengan menyedihkan. Grand Marsal Zhou mengangkat tangannya dan menghancurkan teknik dewa abadi ke Zhou Weiking, dan Zhou Weiking buru-buru menerimanya dengan hati-hati. Marsikal Agung Zhou berkata dengan sungguh-sungguh, artinya, kamu bocah cilik memakan manik-manik hitam dan mengolah teknik dewa keabadian omong kosong ini, menyebabkan kekuatan manik-manik hitam membangkitkan permata surgawimu dengan aura jahat. Setelah itu, kamu memperkosa sangguan Bing Er untuk menyelesaikan proses kebangkitan, dan Bing Er masih tidak membunuhmu, bajingan kecil. Zhou Weiking mengutuk dalam hati, ayah, kamu memanggilku bajingan kecil, lalu kamu. Sepertinya begitu. Alice Grand Marsal Zhou sedikit rileks, dan dia menghela nafas pelan, berkata, Bing Er adalah gadis yang baik. Anda harus memperlakukannya dengan baik. Mulai sekarang, dia adalah menantu keluarga Zhou kami. Apakah kamu tidak pandai berakting? Apakah Anda tidak mempelajari segala macam trik tak tahu malu? Saya tidak peduli metode apa yang Anda gunakan, bawa saja dia pulang secepat mungkin. Namun, kamu harus ingat, dia harus rela bersamamu. Zhou Weiking berkedip, sangat gembira saat dia berkata, Ayah, apakah itu berarti Anda setuju dengan masalah antara Bing Er dan saya? Grand Marsal Zhou mendengus dan berkata, kamu bocah nakal, kamu terlalu mudah melakukannya. Adapun Huyan Aobo, ketika Anda berusia 16 tahun, Anda harus bekerja keras untuk mempelajari cara membuat gulungan peralatan konsolidasi. Anda harus memahami betapa pentingnya guru peralatan konsolidasi bagi kekaisaran Tiangong kami. Baiklah, Anda bisa nyahlah sekarang. Cepat pulang dan kemasi barang-barang Anda. Pergi ke barat dan Anda akan mencapai kam tentara. Besok pagi, Anda akan pergi dengan Bing Er untuk melapor ke Batalion Busur Langit. Zhou Weiking mulai. Dia tidak menyangka ayahnya tidak akan marah setelah mengetahui bahwa dia telah melakukan itu dengan Bing Er, atau bahkan memukulinya. Dia bertanya ragu-ragu, Ayah, itu saja. Apakah Anda tidak akan mengawasi kultifasi saya? Pandangan aneh melintas di mata Grand Marsal Zhou, dan dia berkata dengan putus asa, Awasi pantatku. Apakah Anda berpikir bahwa teknik dewa abadi omong kosong Anda akan bekerja hanya dengan mengawasi? Bocah kecil, sebaiknya kau ingat ini. Jika kamu berani mati di depan ayahmu, ayahmu, bahkan jika ayahmu berubah menjadi hantu, aku akan mematahkan kakimu. Cepat dan enyahlah. Zhou Weiking melihat ayahnya hampir meledak, dan dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi, berbalik dan melarikan diri. Melihat sosok putranya yang pergi, laksamana Zhou tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Dia bergumam, Sialan, siapa yang masih berani mengatakan bahwa anakku adalah sampah? Ini adalah seorang jenius yang tidak bisa lebih berbakat dari ini. Bing Er, bocah kecil itu benar-benar tidak buruk, dengan dia menjaga bocah kecil itu, itu sudah cukup. Sialan, bocah cilik itu masih ingin aku mengajarinya, ajari pantatku. Permata elemen kegelapan-kegelapan ayahmu adalah sentuhan kegelapan, bocah kecil itu. Hahaha. Sial, beberapa hari ini admin kurang tidur gara-gara kejar jam tayang di dua channel. Di sini, saya mengucapkan selamat tahun baru kepada pendengar setia saya. Bom. Jangan lupa like subscribe-nya bosku semua. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.